Kemarahan Lautan Suara Luan bergema dari medan perang dan langsung menyebar ke seluruh area, ke telinga semua orang, dan terus bergema di lembah. Namun, es Luan jauh lebih cepat daripada suaranya. Saat telapak tangan Luan muncul, lapisan es dengan cepat menyebar dari bawah kakinya. Dengan dia sebagai pusatnya, itu menyebar dengan cepat ke segala arah. Kecepatannya sangat cepat hingga mengejutkan. Ketebalan lapisan es ini tidak besar, hanya 6 inci, tetapi karena itu, kecepatan penyebarannya sangat cepat. Lebih penting lagi, bukan hanya es yang menyebar, tapi juga udara dingin yang sangat padat. Es dan udara dingin menyebar pada saat bersamaan. Cahaya dingin menyelimuti puluhan ribu hantu dalam jarak seribu kaki, dan udara dingin juga menembus hantu tersebut. Sekalipun doppelganger ini diciptakan oleh roda takdir sekte seribu bayangan, ia tetap berevolusi dari delapan atribut dasar yaitu angin dan air. Dan deep ice adalah atribut utama dari delapan atribut dasar. Selama masih ada air di doppelganger ini, ia tidak bisa lepas dari serangan udara dingin. Saat terselubung, semua doppelganger langsung membeku, dan atribut air di doppelganger dengan cepat berubah menjadi kristal es. Doppelganger ini tidak bisa melarikan diri sama sekali. Selama mereka diselimuti oleh cahaya dingin, mereka akan berubah menjadi patung es dalam sekejap, dan bahkan mempertahankan posturnya sebelum dibekukan. Udara dingin menyebar begitu cepat hingga hampir menyelimuti area dalam jarak seribu kaki dalam sekejap. Sebagian besar doppelganger tidak dapat melarikan diri sama sekali. Hanya ratusan doppelganger terluar yang dapat langsung bereaksi dan melarikan diri, namun pada akhirnya, hanya seratus dari mereka yang benar-benar dapat lolos dari cahaya dingin. Dengan kata lain, 99 persen dari apa yang disebut, seribu bayangan tubuh nyata, diselimuti oleh cahaya dingin, dan semuanya membeku menjadi patung es, terpaku di tempatnya dan kehilangan semua kekuatannya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Bahkan ketika suara luan mulai bergema di lembah, semuanya berakhir dan berhenti. Kemarahan lautan Kemarahan lautan Gemah di lembah tidak ada habisnya, dan dalam gemah seperti itu, keheningan ribuan orang yang hadir terlihat sangat jelas. Ribuan orang berdiri tanpa kecuali, terpana di tempatnya. Mata mereka benar-benar kosong karena tidak percaya, dan kepala mereka bahkan tidak bisa berpikir. Namun, hasilnya ada di depan mereka. Luan berdiri sendirian di tengah medan perang, dikelilingi oleh patung es yang memegang pedang di tangan mereka. Mereka sepenuhnya terhubung dengan lapisan es di tanah, memancarkan rasa dingin yang sangat mengerikan. Yan Hong, yang berada seribu kaki jauhnya dari Luan, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berhasil melarikan diri, tetapi dia juga diserang oleh udara dingin. Pada saat ini, dia berdiri seribu kaki di udara, menggigil, dan bahkan napasnya menjadi sangat dingin. Wajah Yan Hong pucat, tapi dari matanya yang ketakutan, tidak ada yang tahu apakah itu karena kedinginan atau ketakutan. Atau tidak. Tidak hanya Yan Hong, bahkan para tetua di platform utara pun sama. Sedangkan untuk kedua pemimpin sekte, ekspresi mereka tidak bisa digambarkan dengan kata, berat. Bahkan mereka berdua tidak menyangka tubuh sejati seribu bayangan terkuat dari sekte, seribu bayangan akan hancur sedemikian rupa. Atribut S membekukan air menjadi S. Sesederhana itu, begitu sederhana hingga membuat seseorang merasa ketakutan, begitu sederhana hingga membuat seseorang ingin muntah. Roda takdir sekte seribu bayangan jelas merupakan roda takdir tingkat atas, namun bahkan atribut air dari roda takdir sekte seribu bayangan dapat dibekukan, lalu seberapa besar perbedaan antar atributnya. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Yang lebih mengerikan lagi adalah, tidak hanya klon-klon tersebut yang membeku, bahkan magma di celah-celah gunung berapi pun ikut membeku sepenuhnya. Kita harus tahu, itulah kekuatan guru surgawi level 8. Melihat pemandangan ini, para tetua di platform tinggi akhirnya mulai memahami mengapa salah satu klan Hachiko dapat dengan mudah memusnahkan 31 sekte. Gerakan yang mereka gunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengeksekusi, di depan atribut pamungkas, benar-benar sebuah lelucon. Di luar seribu kaki, hanya tersisa kurang dari seratus klon. Bagi Luan, mereka bukanlah ancaman sama sekali. Jika dia bisa membekukan 9.900 doppelganger, dia juga bisa membekukan seratus doppelganger terakhir. Penggunaan, Urat of the Ocean, saja, pada dirinya saat ini, tidak akan menghabiskan banyak energi. Hilang. Hilang total, dengan luka dan lebam di sekujur tubuhnya. Meskipun Yan Hong belum jatuh, tapi pertempuran ini tidak perlu dilanjutkan. Jika Luan menggunakan gerakan ini sejak awal, pertarungan akan berakhir dengan sangat cepat. Dengan kata lain, Luan bahkan tidak menggunakan kekuatan aslinya sebelumnya. Di udara, Yan Hong menatap Luan yang dikelilingi oleh patung es yang tak terhitung jumlahnya. Luan sedang menatapnya, dan dia juga sedang menatapnya. Melihat keadaan patung es tersebut, dia tahu bahwa dia telah kehilangan keunggulannya, dan tidak bisa menang melawan-lawannya. Memikirkan tentang bagaimana dia membual sebelum dan selama pertempuran, sekarang wajahnya terbakar kesakitan. Tapi, dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada mengaku kalah. Yan Hong meraung marah di udara. Dalam sekejap, seratus klon di tanah bergetar, dan segera menyerang Luan dengan pedang mereka. Di saat yang sama, Yan Hong juga menyerang Luan. Pedang besar Cian miliknya menyala dengan pancaran terakhirnya. Pola burung Cian di kedua sisi pedang menyala, dan seluruh pedang menjadi sangat tajam. Melihat lawannya menyerang, mata Luan tidak mengandung kemarahan atau simpati. Dia masih sangat tenang. Saat seratus klon hendak menghubunginya, dia mengambil langkah maju. Peng! Kaki kirinya menginjak tanah. Dalam sekejap, cahaya dingin muncul dan menelan seratus klon. Gemuruh! Klon yang sudah melompat ke udara langsung membeku menjadi patung es. Mereka langsung kehilangan kendali dan menabrak Luan, menabrak patung es lainnya. Peng! Kaki kiri Luan menginjak tanah, dan melompat ke udara menuju Yan Hong yang datang. Sudah kelelahan, kecepatan Yan Hong berkurang drastis, dan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Luan sama sekali. Sebuah pedang menusuk. Luan mengelak dan meraih pergelangan tangan Yan Hong pada saat bersamaan. Dia mengerahkan sedikit tenaga, tetapi rasa sakit yang hebat dan dislokasi persendiannya menyebabkan tangan kanan Yan Hong kehilangan semua kekuatannya. Dalam sekejap, pedang besar Cian terlepas dari tangannya. Luan merebut pedang besar Cian dan melewati sisi Yan Hong. Saat dia tiba di belakang Yan Hong, dia menebas dengan pedangnya, mengarah langsung ke punggung Yan Hong. Yan Hong benar-benar tidak bisa mengelak, dan hanya bisa menyaksikan pedang itu menebas ke arahnya. Peng! Darah berceceran di mana-mana, dan tubuh Yan Hong langsung terlempar jauh. Dia terbang sejauh enam ratus kaki sebelum menabrak patung es yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Yan Hong menabrak gunung berapi yang menonjol, dia kehilangan kesadaran dan kekuatan. Tubuhnya terus-menerus berguling menuruni gunung, dan baru berhenti ketika ia menabrak batu besar. Cepat! Selamatkan dia! Wakil pemimpin sekte seribu bayangan buru-buru berteriak kepada para tetua di belakangnya. Suara mendesing. Tiga sosok segera bergegas keluar dan tiba di puncak gunung berapi. Mereka dengan cepat menyembuhkan luka Yan Hong dan membawanya kembali ke platform tinggi. Yang ada hanya rasa berat di mata Yan Tian Xing, dan tidak ada kebencian. Serangan terakhir Luan telah memberinya cukup muka. Pemuda ini menggunakan sisi pedang untuk menyerangnya, dan bukan bilahnya. Jika tidak, dengan ketajaman pedang besar Cian, Yan Hong akan dipenggal. Meskipun Yan Hong berulang kali muntah darah dan bahkan pingsan, lukanya sebenarnya tidak serius. Dia akan pulih setelah berbaring selama beberapa hari. Yan Tian Xing dan Su Chen memandang pemuda yang masih berdiri di medan perang. Sampai saat ini, Luan ini bahkan belum terlihat bernapas. Dari awal hingga akhir, pemuda ini merasa nyaman, dan tidak terjerumus ke dalam bahaya sama sekali. Fenomena nyata seperti itu tidak hanya diperhatikan oleh kedua pemimpin sekte tersebut, tetapi juga oleh semua orang yang hadir. Kemungkinan besar Luan ini belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan belum menggunakan kartu asnya. Setelah Yan Hong dibawa pergi, orang-orang di platform utara bahkan lupa mengumumkan akhir pertempuran dan kemenangan. Luan menunggu beberapa saat, tetapi pembawa acara tidak berbicara. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan bersiap untuk terbang kembali menuju istrinya. Dia bukanlah seseorang yang suka menjadi pusat perhatian, dan dia tidak banyak bicara. Dia tidak ingin menyinggung kedua sekte tersebut. Setidaknya sampai saat ini, tidak ada seorang pun di persatuan es dan api yang bermusuhan dengan kedua sekte ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kedua sekte ini tidak buruk. Namun, saat Luan hendak terbang, sebuah suara terdengar lagi di langit. Luan, aku juga ingin melawanmu. 1.742 Suara itu bergema di seluruh lembah. Seketika, ribuan orang kembali sadar dan melihat ke platform tinggi utara dengan kaget. Orang yang berbicara tidak lain adalah Su Wei. Bahkan para tetua di platform tinggi memandang Su Wei dengan kaget. Yan Hong menerima perawatan di sebelahnya dan baru saja dipukuli dengan sangat parah. Mengapa Su Wei masih ingin bertarung? Jika sebelumnya, para tetua masih memiliki kepercayaan besar pada mereka berdua. Namun, setelah kekalahan Yan Hong, tidak ada yang berharap Su Wei menang. Su Wei juga harus sangat jelas tentang hal ini. Kenapa dia masih bertarung di depan banyak orang dan mengirim dirinya sendiri sampai mati. Para tetua dari Sekte Gunung Api dengan cepat melihat ke arah Su Chen. Menurut mereka, pemimpin Sekte harus menghentikan perilaku bunuh diri semacam ini. Namun, para tetua terkejut saat mengetahui bahwa pemimpin Sekte hanya melihat ke arah anaknya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Ya, Su Chen tidak menghentikannya sama sekali, dia juga tidak berpikir untuk menghentikannya. Biarpun ini adalah pertarungan tanpa ketegangan, dia tetap ingin bertarung. Dan dia sangat senang anaknya bisa berinisiatif melawan. Yan Hong dan Su Wei setuju untuk bertarung dengan Lu An terlebih dahulu. Jika Su Wei tidak berbicara, dia akan menjadi pengecut. Semua tetua dan murid menarik nafas dalam-dalam. Meskipun mereka ingin mendiskusikan sesuatu, tidak ada gunanya mereka mengatakan apapun sekarang. Bagi mereka, menonton saja sudah cukup. Semua orang menoleh untuk melihat Lu An, yang berada di tengah medan perang. Lu An juga sedang melihat platform utara. Dia sedang melihat Su Wei. Jika orang lain menyatakan perang terhadapnya, dia akan menolak. Namun, dia tidak akan melakukan itu ketika Su Wei menyatakan perang terhadapnya. Su Wei memanggilnya ke sini untuk menunjukkan siapa bosnya dan membiarkan dia menyadari kesenjangan antara Liga APS dan sekte lainnya. Dia bertarung dengan Yan Hong tidak hanya untuk melindungi wajah Liga APS, tetapi juga untuk memberitahu Su Wei agar tidak meremehkan dia dan Liga APS, dan tidak menimbulkan masalah bagi Liga APS karena Putri Yan Yi. Dia merasa pertarungannya dengan Yan Hong telah mencapai efek tertentu, tetapi jika dia tidak melawan pertarungan ini, dia takut Su Wei tidak akan menyerah sepenuhnya. Kalau begitu, pertempuran ini adalah untuk membalas kebaikan Putri Yan Yi. Lu An berbalik menghadap utara lagi, mengangkat tangannya dan berkata, Tolong. Mendengar ini, sosok Su Wei langsung melesat keluar. Kecepatannya sangat cepat hingga dia mengeluarkan bayangan api lurus di udara. Dengan keras, dia berdiri di gunung berapi yang jaraknya ribuan kaki dari Lu An. Benar sekali, gunung berapi ini tingginya sekitar 1.500 kaki dari tanah tempat Lu An berada. Selain itu, gunung tersebut tidak diserang oleh udara dingin, dan terdapat magma yang sangat tebal di dalam gunung berapi. Su Wei juga anggota dari sekte gunung vulkanik. Tempat dengan magma merupakan keuntungan besar baginya. Secara alami, dia tidak akan melepaskan manfaat dari medan tersebut. Dia bertekad untuk menjaga gunung berapi dan melawan Lu An. Ketika ribuan orang melihat ini, mereka tidak menunjukkan rasa jijik. Pasalnya, event promosi tidak akan mengubah medan selama prosesnya. Siapapun dapat memanfaatkan medan yang telah dibuat untuk berperang. Maka, pada saat ini, muncul dua pemandangan ekstrim. Lu An dan Su Wei dipisahkan sejauh 3.000 kaki. Sisi Lu An dipenuhi es dan patung es, sedangkan sisi Su Wei dipenuhi lava dan gunung berapi. Bertarung. Begitu perintah diberikan, keduanya bergerak secara bersamaan. Ah! Su Wei meraung, suaranya yang berat meledak di lembah. Setelah menyaksikan pertarungan tadi, tentu saja dia tidak akan menyembunyikan apapun. Dia menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia muncul. Saat dia meraung, api meledak di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Auranya naik hingga ekstrim dalam sekejap, melampaui kekuatan puncak level tujuh biasa. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan teknik surga yang sangat eksplosif. Api keluar dari pakaiannya. Jika pakaiannya tidak terbuat dari bahan khusus dan guru surgawi tingkat delapan, apinya akan cukup untuk membakar seluruh pakaiannya. Saat auranya meningkat secara ekstrim, gunung berapi di belakang Su Wei akhirnya meletus. Dalam sekejap, magma yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan darinya dan melesat ke langit. Dalam pertempuran sebelumnya antara guru surgawi tingkat delapan, meskipun sekte seribu bayangan telah mendinginkan sebagian besar permukaan menjadi magma, ini hanyalah permukaannya saja. Di bawah permukaan, ada lapisan magma yang sangat besar. Dengan kata lain, Su Wei dapat memperoleh magma dari gunung berapi secara terus-menerus tanpa menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Gemuruh Magma melonjak dengan liar di langit, membentuk raksasa besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Raksasa magma ini tingginya 3000 kaki, tepat melebihi cakrawala area pertempuran. Raksasa dengan magma yang mengalir di sekujur tubuhnya mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi, dan bahkan tanah di sekitarnya pun bergetar. Lava Merah Ini adalah teknik surga unik dari sekte gunung api, Lava Merah. Sosok Su Wei telah menghilang, dan hanya monster besar ini yang tersisa di dunia. Setelah Su Wei menggunakan teknik peledak surga untuk menggunakan Lava Merah, dampaknya menjadi lebih besar. Mengaum Raksasa Lava Merah mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga, dan di bawah kaki raksasa itu, Luan masih berdiri di atas patung es, tidak bergerak sama sekali. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat raksasa magma besar itu, ekspresinya dipantulkan merah oleh lampu merah, tapi tidak ada ekspresi yang muncul, hanya matanya sedikit menyipit. Bang! Raksasa Lava Merah tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, tetesan lava yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya, langsung menuju Luan, seluas beberapa ribu kaki dengan diameter. Su Wei tidak kehilangan akal sehatnya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Langkah pertama yang harus dia lakukan adalah memaksa Luan keluar dari lapisan es, jika tidak lapisan es tersebut akan mempengaruhi raksasa Lava Merah. Luan melakukan apa yang dia inginkan, dan segera terbang keluar dari kelompok patung es, dengan cepat melarikan diri ke batu magma keras di sampingnya. Melihat Luan pergi, Su Wei langsung senang. Kali ini, dia tidak menyerang dari jarak jauh, tapi meninju, langsung menuju Luan. Ledakan. Luan nyaris menghindari pukulannya, dan terus menghindar kekejauhan. Ketika tinju raksasa Lava Merah menjauh dari tanah, ada genangan besar magma yang sangat tebal di tanah, dan suhunya juga sangat mengerikan. Ini adalah keuntungan terbesar dari raksasa Lava Merah. Itu membuat lawan tidak berani menerima serangannya secara langsung, dan hanya bisa melarikan diri secara membabi buta. Suara mendesing. Suara mendesing. Raksasa Lava Merah terus menerus meninju dan menendang, dan setiap serangan akan mengeluarkan magma dalam jumlah besar. Bahkan jika Luan bisa mengelak, dia harus terus menghindari magma yang keluar. Namun, ini tidak sulit bagi Luan. Di matanya, meskipun raksasa Lava Merah itu besar, dan kekuatannya sangat menakutkan, ia tampak sedikit kikuk. Luan tidak melawan, yang membuat penonton merasa sangat aneh. Menurut mereka, Wurat of the Ocean milik Luan dapat membekukan magma, dan juga dapat membekukan raksasa Lava Merah. Kenapa dia tidak menggunakannya? Dari permukaan, sepertinya dia tidak kelelahan hingga dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Luan memang bisa memilih untuk melakukannya. Selama dia menggunakan Wurat of the Ocean, raksasa Lava Merah tidak akan bisa melarikan diri. Namun, dia tidak melakukannya. Setelah menghindari beberapa pukulan, Luan tiba-tiba melesat, langsung menuju raksasa Lava Merah. Tubuh raksasa Lava Merah sangat besar, dan secara alami terdapat banyak area terbuka. Hanya mengandalkan tinju dan tendangannya saja tidak cukup untuk menghentikan Luan mendekat. Dalam sekejap, Luan berada kurang dari 100 kaki dari punggung raksasa Lava Merah. Dalam sekejap, telapak tangan besar terentang dari punggung raksasa Lava Merah dan meraih Luan. Telapak tangan besar menyelimuti Luan. Pada saat ini, Luan akhirnya mengeluarkan udara dinginnya, membekukan telapak tangan besar itu. Raksasa Lava Merah buru-buru memutuskan hubungannya dengan telapak tangan besar itu, membiarkan telapak tangan besar itu jatuh dari langit dengan suara keras. Di saat yang sama, Luan berhasil mencapai punggung raksasa Lava Merah. Saat semua orang mengira Luan akan melakukan hal yang sama pada raksasa Lava Merah, kenyataan melebihi ekspektasi semua orang. Mereka melihat Luan langsung menyerbu ke punggung raksasa Lava Merah, dan setelah lapisan riak muncul di permukaan tubuh raksasa Lava Merah, dia menghilang sepenuhnya. Dia bergegas masuk. Semua orang segera menarik napas dalam-dalam. Kita harus tahu bahwa meskipun suhu magma di sekte Gunung Vulkanik bukan yang tertinggi di antara 31 sekte, itu pasti salah satu yang terbaik. Saat Luan masuk, tidak ada pelindung es di permukaan tubuhnya. Bukankah terburu-buru seperti itu hanya akan mendatangkan kematian? Dengan suhu yang begitu mengerikan, bahkan suhu yang berada di dalam tubuh raksasa Lava Merah, berada di bawah tekanan yang sangat besar. Bahkan guru surgawi dengan atribut api pun seperti itu, apalagi guru surgawi dengan atribut es. Meskipun atribut es guru surgawi tahan terhadap dingin, mereka tidak tahan terhadap panas. Tidak hanya itu, bahkan di dalam tubuh raksasa Lava Merah, suhu dapat sepenuhnya mengendalikan magma. Ini benar-benar seperti seekor domba yang memasuki mulut harimau, tidak ada cara untuk mengelak. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Setelah Luan menyerbu ke dalam tubuh raksasa Lava Merah, raksasa Lava Merah benar-benar berhenti dan berdiri diam di tempat. Orang-orang di luar tidak dapat melihat situasi di dalam raksasa Lava Merah, mereka hanya bisa menunggu hasilnya. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Dalam suasana tegang, dua tarikan napas kemudian. Gemuruh. Tanpa peringatan apapun, ledakan tiba-tiba meletus, dan raksasa Lava Merah setinggi seribu kaki meledak sepenuhnya tanpa syarat apapun. Magma yang mengerikan meledak ke segala arah. Dan di dalam percikan magma yang dahsyat, dua sosok muncul pada saat yang bersamaan. Luan masih dalam posisi mengayunkan tinjunya. Di sisi lain, Su Wei terbang mundur sambil muntah darah. Matanya benar-benar tertutup, dan bahkan dadanya tenggelam. 1743. Gemuruh. Asteris. Tubuh Su Wei terhempas ke gunung berapi di kejauhan. Tubuhnya bahkan terpental beberapa meter sebelum berguling ke bawah. Jelas sekali dia telah kehilangan seluruh kekuatan dan kesadarannya. Kemunculan adegan tersebut membuat penonton semakin terdiam. Namun, para tetua dari sekte gunung api segera terbang keluar dan dengan cepat datang ke sisi tuan muda untuk merawatnya dan dengan cepat membawanya kembali ke platform tinggi. Sudah berakhir. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Luan di raksasa lava merah hingga mampu mengalahkan Su Wei hanya dalam dua tarikan napas. Ini bukan lagi masalah ketahanan terhadap api, tapi bagaimana Luan bisa menemukan posisi Su Wei di dalam raksasa itu begitu cepat. Su Wei dapat bergerak bebas di raksasa lava merah, dan seluruh raksasa lava merah adalah wilayah kekuasaannya. Dia bisa melihat segalanya, tapi persepsi lawan akan terhalang sepenuhnya oleh lava. Mustahil bagi Su Wei untuk tidak mengetahui posisi Luan. Bagaimana dia bisa ditangkap dan dikalahkan begitu cepat? Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Alasan pertama adalah api suci surga ke-9 Luan lebih kuat. Dia melepaskan aura 9 matahari-matahari terik untuk menyapu raksasa lava merah. Suhu raksasa lava merah yang tampaknya kuat tidak dapat menghentikan penyebaran api suci surga ke-9. Apa yang disebut penindasan tidak ada sama sekali. Luan dapat dengan jelas melihat posisi Su Wei. Luan tidak takut api, dan tekanan di raksasa lava merah tidak jauh berbeda dengan tekanan Su Wei. Luan tidak langsung terbang ke arah Su Wei. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak menemukan posisi Su Wei dan terbang menuju tempat yang tidak terlalu jauh dari Su Wei. Ketika dia hanya berjarak 500 kaki dari Su Wei, Luan tiba-tiba berubah arah. Saat ini, sudah terlambat bagi Su Wei untuk melarikan diri. Bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan kecepatan Luan? Dia langsung ditangkap. Setelah ditangkap oleh Luan, dengan skill Luan, Su Wei tidak memiliki kesempatan apapun dan langsung dipukul di bagian dada. Kekuatan dasyat itu menghancurkan tulang dada dan tulang rusuk Su Wei. Namun, ini adalah cedera berat dan bukan cedera dalam. Itu sangat sederhana bagi seorang guru surgawi penyembuhan tingkat 8. Raksasa Lava Merah yang telah kehilangan kekuatannya langsung meledak, berubah menjadi hujan lahar yang memercik ke segala arah. Namun, guru surgawi tingkat 9 telah menggunakan kekuatannya untuk mengepung area pertempuran. Semua lahar menghantam penghalang dan tidak keluar. Bang! Di tengah hujan lahar, Luan mendarat di tanah lagi dan melihat orang-orang di peron utara. Su Chen dan Yan Tian Xing juga melihat Luan dari peron utara. Su Chen bahkan tidak melihat sekilas luka putranya, begitu pula Yan Tian Xing. Kedua belah pihak saling memandang, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Luan memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika tidak, belum lagi mengalahkan dua tuan muda, bahkan jika dia melukai kedua tuan muda dengan serius, kedua tuan sekte tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini, kedua pemimpin sekte tetap tenang saat mereka melihat pemuda ini. Para tetua inti bahkan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Jelas sekali bahwa latar belakang orang ini sangat besar. Kedua belah pihak saling menatap selama beberapa saat. Luan tidak ingin menjadi pusat perhatian banyak orang. Dia mengangkat tangannya dan menangkupkan tangannya ke arah platform tinggi di utara. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Suara mendesing. Luan datang ke sisi Yao. Yao tentu saja tidak terkejut dengan hasil dari dua pertarungan tersebut. Ayo kembali, kata Luan lembut. Men, jawab Yao sambil tersenyum. Keduanya berjalan keluar dari bawah atap dan terbang keluar gunung. Seperti pasangan surgawi, mereka menghilang dari pandangan ribuan orang. Setelah bertempur, mereka pergi dengan bebas. Pemimpin dan tetua sekte di platform utara tidak mengatakan apapun, jadi ribuan orang di sekitar medan perang tentu saja tidak berani menghentikan mereka. Luan dan Yao terbang melintasi beberapa gunung dan mendarat di puncak gunung dengan hutan lebat. Saat Luan hendak menyiapkan formasi teleportasi untuk pergi, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Mohon tunggu sebentar, kata Yezi Chen. Sebuah suara tiba-tiba muncul. Tidak peduli apakah itu Luan atau Yao, kedua tubuh mereka gemetar. Mereka segera berbalik untuk melihat. Bahkan Yao tidak memperhatikan penampilan orang ini. Ini cukup untuk membuktikan kekuatannya. Guru surgawi tingkat sembilan. Tidak peduli seberapa kuat Yao sekarang, dia pasti tidak bisa bertarung dengan guru surgawi tingkat sembilan. Ini merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Tidak ada kekuatan yang bisa melampaui ambang batas ini. Saat keduanya melihat orang di belakang mereka, mereka sedikit mengernyit. Orang ini adalah salah satu orang di peron utara. Keduanya teringat wajah orang ini. Dia adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk mengetahui asal-usul mereka. Namun, jika orang ini ingin menyerang mereka berdua, semudah membalikkan tangannya. Terlebih lagi, nadanya sangat tenang, dan tidak terlihat bermusuhan. Luan berhenti membuat formasi teleportasi. Dia memandang orang ini dan bertanya dengan sopan, Senior, saran apa yang Anda punya? Saya tidak akan berani memberi nasihat, kata orang lain. Karena Tuan Muda Lu sudah ada di sini, mengapa kamu terburu-buru pergi? Pemimpin Sekte Su dan pemimpin Sekte Yan ingin mengundang Anda berdua untuk minum teh dan mengobrol singkat. Ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Yao memandang Luan. Tentu saja, ini terserah Luan untuk memutuskan. Jika Luan pergi, dia secara alami akan mengikuti. Mata Luan menyipit. Pihak lain tidak mengundangnya di depan ribuan orang di medan perang. Artinya, mereka tidak ingin orang lain mengetahui undangan tersebut. Ini bisa dianggap sebagai pertemuan rahasia. Jika mereka ingin menangkap atau membunuhnya, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak usaha. Selain itu, Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan memiliki reputasi yang baik. Setelah merenung beberapa saat, dia berkata, Aku ikut denganmu. Aku ikut denganmu, Yao bingung. Dia memandang Luan dan berkata dengan tergesa-gesa. Luan memandang istrinya. Mata lembut Yao dipenuhi kecemasan, yang membuat orang merasa kasihan padanya. Luan tergerak. Dia tersenyum paksa dan berkata dengan kasihan, Baiklah, kita pergi bersama. Melihat Luan dan Yao setuju dengan mudah, pihak lain terkejut. Dia tahu usia sebenarnya dari dua orang di depannya. Mereka tidak menggunakan kompetensinya untuk mengubah penampilan. Di usianya yang begitu muda, mereka memiliki temperamen yang demikian dan berani menghadiri jamuan makan tanpa takut akan balas dendam kedua sekte tersebut. Mereka bukan orang biasa. Tria itu tidak menunda. Dia segera membentuk formasi teleportasi dan berkata kepada mereka berdua, Tolong. Karena Luan dan Yao telah memutuskan untuk pergi, mereka tidak akan menyesalinya. Mereka masuk ke dalam formasi bersama. Master surga tingkat 9 tidak masuk. Dia menutup formasi dan menghilang dari puncak gunung. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di bagian selatan delapan benua kuno, terdapat tempat yang indah dengan pegunungan dan sungai. Di antara pegunungan itu ada sungai yang mengalir melewatinya. Hutan di kedua sisinya lebat, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Rasanya seperti tempat terpencil. Di samping aliran gunung dan sungai ini, ada halaman kecil yang sangat tidak mencolok. Segala sesuatu di halaman kecil ini terbuat dari bambu, termasuk rumahnya. Hanya dengan duduk di sini, seseorang akan bisa mencium aroma ringan yang membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Saat ini, ada dua orang yang duduk di meja di halaman. Tiba-tiba, formasi teleportasi menyala, dan dua orang keluar. Mereka tidak lain adalah Luan dan Yao. Formasi teleportasi di belakang mereka bergerak cepat. Master surga tingkat 9 tidak mengikuti. Luan dan Yao memandangi pegunungan dan sungai di sekitarnya serta dua orang di halaman. Mereka secara alami mengenal kedua orang ini. Su Chen dan Yan Tian Xing. Melihat Luan dan Yao muncul, Su Chen dan Yan Tian Xing berdiri dan memandang kedua junior muda itu. Ketika Luan melihat mereka berdua, dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, junior Luan menyapa Master Sekte Su dan Master Sekte Yan. Nada suara Luan sangat sopan, tapi juga sangat tenang. Dia tidak bersifat budak atau sombong. Terlepas dari alasan Su Wei mengundangnya ke pertemuan promosi, Su Chen dan Yan Tian Xing adalah ketua sekte dari dua sekte besar. Mereka juga merupakan kekuatan tertinggi umat manusia selain klan Hachiko. Pembangkit tenaga listrik harus dihormati. Sebagai seorang junior, Luan membungkuk terlebih dahulu, tetapi pada saat yang sama, dia mewakili keluarganya dan seluruh aliansi APS. Dia tidak bisa terlalu rendah hati. Yao juga berkata dengan lembut, salam Master Sekte Su dan Master Sekte Yan. Melihat Luan dan Yao, Su Chen dan Yan Tian Xing menarik nafas dalam-dalam. Keduanya saling memandang, dan Su Chen berbicara lebih dulu. Kami tahu siapa kalian berdua, jadi tidak perlu bersembunyi. Salah satu dari kalian adalah keturunan klan Hachiko, dan yang lainnya adalah putri Semoku. Saya tidak menyangka anak saya akan mengundang Anda ke pertemuan promosi. Jika ada yang salah dengan keramah-tamahan kami, mohon dimaafkan. Mendengar kata-kata Sopan Su Chen, Luan akhirnya merasa lega. Karena pihak lain tidak memusuhi dia dan sangat ramah, Luan secara alami akan memperlakukan mereka dengan lebih tulus. Dia menangkupkan tangannya lagi dan berkata, Sekte Master Su, kamu melebih-lebihkan. Yao dan aku sama-sama junior. Kami sudah beruntung bisa menghadiri pertemuan promosi. Bagaimana mungkin ada yang salah? Su Chen memiliki temperamen yang baik. Meskipun dia mengembangkan atribut api, dia tidak mudah tersingkung sama sekali. Sebaliknya, dia dilindungi undang-undang. Sebaliknya, Yan Tian Xing adalah orang yang serius. Meskipun dia sama sekali tidak membenci Luan dan Yao, ekspresinya masih sangat dingin. Duduklah, kata Yan Tian Xing dengan suara yang dalam. Mereka bertiga menganggup dengan lembut, dan Luan dan Yao tidak menolak. Mereka berempat duduk di kursi bambu di halaman kecil. Setelah duduk, Luan bertanya dengan sopan, Bolehkah saya tahu mengapa kedua senior itu meminta saya untuk datang? Su Chen dan Yan Tian Xing saling berpandangan lagi. Kali ini, Yan Tian Xing berbicara lebih dulu. Yan Tian Xing memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, Ini tentang kekacauan yang akan terjadi tahun depan. 1744 Tahun depan Luan kaget, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kalian berdua harus tahu bahwa tahun depan, 31 sekte tidak akan melakukan kontak apapun dengan empat kerajaan besar. Yan Tian Xing berkata dengan suara rendah, Itu adalah aturan Klan Hachiko. Terlebih lagi, Klan Hachiko tidak akan membatasi kita lagi. Menurut Klan Hachiko, Mereka akan pensiun dari dunia dan tidak akan berpartisipasi dalam apapun. Luan memandang kedua pemimpin sekte. Saat ini, tidak perlu menyembunyikan informasi ini. Dia menganggup dan berkata, Saya tahu itu. Delapan Klan Kuno kali ini sangat serius, dan sangat serius. Yan Tian Xing melanjutkan, Ketika mereka mengirimkan pesanan hari itu, mereka menyeratkan bahwa seluruh dunia akan menjadi milik kita, seolah-olah mereka akan lenyap sepenuhnya. Karena itu, 31 sekte menjadi gelisah selama setahun terakhir. Meskipun ini belum tahun depan, semua sekte telah mengirim orang ke berbagai tempat di delapan benua kuno untuk merebut wilayah. Luan bingung. Dia tidak mengetahui hal ini. Persatuan Es dan Api tidak tahu banyak tentang 31 sekte. Lebih penting lagi, mereka tidak memiliki saluran apapun. Namun, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Bahkan Persatuan Es dan Api sudah mengetahui untuk memasuki delapan benua kuno terlebih dahulu, apalagi 31 sekte. Sejujurnya, konflik antar sekte sangat sering terjadi tahun ini. Namun, itu hanya sekelompok kecil orang. Sebelum tahun depan, semua sekte tidak berani mengambil tindakan. Yan Tian Xing berkata, Namun, selama satu tahun ini, apa yang benar-benar membuat semua sekte terburu-buru bukanlah memperebutkan wilayah, tetapi membentuk aliansi. Membentuk aliansi. Luan bingung. Tidak banyak orang di Persatuan Es dan Api yang mengetahui hal ini. Itu benar. Di sisi lain, Su Chen berkata, Misalnya, sekte Gunung Api dan sekte Seribu Bayangan dapat saling membantu. Itu berarti kita berada di pihak yang sama. Dalam setengah tahun terakhir, 31 sekte telah mencoba untuk mengikat satu sama lain dan menghasut satu sama lain. Beberapa sekte bahkan bermuka dua. Mereka bahkan tidak peduli dengan reputasi mereka dihadapan keuntungan. Mereka telah menjadi pengkhianat. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia ingin bertanya lebih banyak, tapi dia tidak tahu apakah dia harus bertanya. Begitu dia berinisiatif mengajukan pertanyaan, dia akan berhutang budi pada pihak lain. Jika pihak lain memintanya melakukan sesuatu nanti, akan sulit baginya untuk menolak. Melihat Luan tidak berbicara, Su Chen menarik napas ringan dan melanjutkan, situasi seluruh sekte sangat rumit sekarang. Kamu juga tahu bahwa tidak mungkin level setiap sekte sama persis. Akan ada selalu ada perbedaan kekuatan. Semua sekte yang lebih kuat ingin mengikat orang lain dan menjadi pemimpin vaksi mereka sendiri. Sekte yang lebih lemah tidak mau menerima hal ini dan akan menegosiasikan persyaratan dengan sekte yang mereka coba ikat. Saat ini, seluruh sekte dibagi menjadi tujuh atau delapan kubu, dan kubu terus berubah. Hingga momen terakhir tahun ini, kami masih belum bisa memutuskan di kubu mana kami akan berada. Kami bahkan tidak bisa memastikannya tahun depan. Yan Tian Xing berkata, Orang-orang ini melakukan ini demi keuntungan. Selama manfaatnya cukup, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk berpindah pihak. Setelah mendengarkan mereka berdua berbicara begitu lama, Luan akhirnya bertanya, Bolehkah saya tahu apa yang kedua senior itu ingin saya lakukan dengan menceritakan semua ini kepada saya? Setelah dunia mengalami kekacauan tahun depan, aliansi Laut Dalam di Laut pasti akan segera menerima kabar tersebut. Empat kerajaan besar akan hancur dan sekte akan berada dalam kekacauan. Bagi mereka, ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk menyerang delapan benua kuno. Su Chen berkata, Aliansi Laut Dalam adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan oleh sekte. Kekuatan ini bisa menjadi musuh atau teman. Itu tergantung pada bagaimana mereka bernegosiasi dan memilih. Kemudian, Su Chen memandang Luan dan berkata, Jika saya tidak salah, aliansi APS seharusnya memasuki benua itu terlebih dahulu untuk membuat persiapan, bukan? Mendengar ini, Luan tidak menunjukkan perubahan apapun di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, Saya hanya peduli pada budidaya sekarang. Aliansi APS bukanlah urusan saya. Melihat Luan menggunakan kata-kata seperti itu untuk menjawab, kedua pemimpin sekte mengerti, jadi mereka tidak marah. Su Chen melanjutkan, Karena kita sudah membicarakan hal ini, tidak baik bertele-tele. Jujur saja, sejujurnya, kedua sekte kami ingin bekerja sama dengan Ice Fire Alliance secara diam-diam. Bekerja sama, Luan bingung. Dia memandang Su Chen dan Yan Tian Xing dan berkata, Jika kalian berdua ingin bekerja sama dengan saya, apakah kamu tidak takut Klan Kang dan Klan Chu akan menyalahkanmu? Tentu saja, Su Chen tidak menyembunyikan rasa takutnya, dan berkata, Apalagi setelah melihat penampilanmu hari ini, aku lebih takut dengan kompetensi Klan Hachiko. Mata Luan tidak berubah. Dia berkata, Lalu mengapa kamu masih mau bekerja sama denganku? Nyonya muda Klan Kang bukanlah orang yang berpikiran luas. Kami takut. Namun, setengah bulan yang lalu, Klan Hachiko mengumpulkan semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam masalah apapun di delapan benua kuno. Terlebih lagi, ini adalah kali terakhir mereka mengumpulkan kita. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Su Chen berkata dengan wajah serius, Klan Hachiko juga mengatakan bahwa keturunan Klan Hachiko yang meninggalkan benua bukanlah anggota Klan Hachiko. Hidup atau mati, mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka menang jangan ikut campur. Alis Luan berkerut, dan ekspresinya berubah serius. Tanpa ragu, kata-kata ini ditujukan padanya. Wajah Yao menjadi pucat dan tegang. Faktanya, Fuyu sudah lama tidak muncul. Sudah hampir empat bulan. Terakhir kali dia muncul adalah pada hari ulang tahun Luan. Fuyu sudah lama tidak muncul, dan itu bukan kabar baik. Setiap wanita di keluarga tahu betapa Fuyu sangat peduli pada Luan. Dia pasti menghadapi banyak perlawanan. Luan menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dia melihat kedua pemimpin sekte dan berkata, Namun, persatuan APS jauh lebih lemah dibandingkan sekte lainnya. Terutama setelah melihat persaingan antara kedua sekte hari ini, meskipun persatuan APS tidak buruk di laut, aku-aku khawatir itu bahkan bukan sepersepuluh dari sekte Gunung Api dan sekte Seribu Bayangan. Luan benar. Itu adalah kebenarannya. Maksud Luan jelas, dia tidak memiliki kompetensi untuk membantu sekte Gunung Api dan sekte Seribu Bayangan. Mengapa kedua sekte ingin bekerja sama dengannya? Kami tidak melihat masa kini, tapi masa depan. Yan Tianxing memandang Luan dengan serius dan berkata dengan suara rendah, Sekarang kamu memang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte. Tapi jangan lupa, setelah klan Hachiko Pensiun, kamu satu-satunya di dunia yang memiliki garis keturunan tertinggi. Luan kaget saat mendengar itu. Dia memandang Yan Tianxing dengan ekspresi serius. Ternyata, yang sangat dihargai oleh keduanya adalah garis keturunannya. Itu benar. Su Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Sekarang saya sudah mengatakannya, meskipun tidak enak didengar. Setelah klan Hachiko Pensiun, Anda memiliki roda takdir pamungkas yang unik. Dan garis keturunan Anda adalah keturunan langsung paling murni dari klan Kang. Anda berbakat. Tidak ada keraguan bahwa pencapaian Anda di masa depan akan lebih besar daripada pencapaian guru surgawi tingkat 7 atau tingkat 8. Cepat atau lambat, Anda akan menjadi guru surgawi tingkat 9. Dan dalam pertarungan antara guru surgawi tingkat 9, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat menandingi roda takdir akhir Anda. Luan memandang Su Chen dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Itulah yang kumaksud juga. Yan Tianxing melanjutkan, Kami tidak menghargai aliansi APS. Yang kami hargai adalah masa depan Anda, dan tentu saja, masa depan Putri Negara berperang ini. Saya mendengar bahwa bakat Putri Yao adalah yang terbaik di Sengoku dalam 10.000 tahun terakhir. Selama Anda berdua tumbuh dewasa, tidak akan sulit bagi Anda untuk menaklukkan dunia. Yao mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Luan. Saat ini, dia akan mendengarkan semua yang dikatakan Luan dan tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakan sepatah katapun. Setelah tiga tarikan napas, Luan akhirnya berbicara. Dia memandang Su Chen dan Yan Tianxing dan berkata, lalu bagaimana dengan perjanjian 10 tahun? Kedua Master Sekte harus tahu bahwa saya membuat perjanjian 10 tahun dengan klan Chu dan Jiang. Sudah tiga tahun sejak itu. Apa kalian berdua mengira aku bisa mengalahkan kedua klan itu dalam tujuh tahun? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Yan Tianxing berkata terus terang dan serius, klan Hachiko berkata bahwa mereka tidak akan melakukan apapun kepada siapapun di dunia ini karena kamu. Jika Anda meninggal dalam tujuh tahun, itu urusan Anda. Bagi kedua sekte kami, kami hanya kekurangan sekutu. Jika Anda masih hidup setelah tujuh tahun, berarti kami berada di pihak yang benar. Kami dapat mengikuti Anda dan berdiri di delapan benua kuno. Mata Luan serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang bisa diperoleh aliansi APS jika kami bekerja sama dengan sekte Anda? Sekutu, kata Su Chen. Sekutu adalah urusan kita. Tidak mudah bagi aliansi APS untuk mengakar di delapan benua kuno. Saat kompetensi Anda meningkat, kami harus membayar lebih untuk Ice Fire Alliance. Setelah Anda menjadi master surga level 9, aliansi APS dapat menjadi pemimpin kedua sekte kami. Yan Tianxing mengangguk. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, dia setuju. Luan terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, ini bukan masalah sepele. Bukan aku yang bisa memimpin aliansi APS. Aku harus kembali dan mendiskusikannya dengan yang lain. Baiklah. Su Chen mengangguk. Dia tidak terburu-buru untuk membuat Luan setuju. Jika Ice Fire Alliance ingin bekerja sama dengan kami, kami selalu terbuka untuk negosiasi. 1745 Ketika Luan dan Yao Yao kembali ke Pulau Es dan Api, waktunya baru saja tiba. Sebagai wakil hegemon, Liu Yi menangani urusan di kantor pusat. Si cantik yang tidak berkultivasi hari ini dan datang membantu. Saat kedua wanita itu melihat Luan, mereka langsung menyapanya. Luan menutup pintu dan segera memberitahu mereka apa yang dia lihat dan dengar hari ini. Ketika Liu Yi mendengar Luan berbicara tentang skala konferensi promosi sekte, dia sangat terkejut. Meskipun Yao Yao dan si cantik yang mengetahui tentang kekuatan sekte dan telah memberitahu mereka tentang hal itu, tidak ada keraguan bahwa hal itu tidak dilakukan secara langsung seperti konferensi promosi sekte ini. Meskipun persatuan es dan api berada di atas rata-rata di laut, jarak antara mereka dan sekte terlalu besar. Ketika Luan memberitahu mereka tentang percakapannya dengan dua master sekte, si cantik yang dan Liu Yi terdiam. Si cantik yang dulunya adalah penguasa kota dari kota danau ungu dan ketua sekte dari sekte kota ungu, dan Liu Yi adalah manajer sebenarnya dari persatuan es dan api. Kedua wanita itu sangat sensitif terhadap negosiasi semacam ini. Pada saat ini, sekte gunung api dan sekte seribu bayangan dapat berbicara dengan Luan seperti ini, yang berarti mereka telah bersiap. Bekerja sama dengan persatuan es dan api bukanlah sesuatu yang diputuskan oleh kedua sekte secara mendadak. Si cantik yang berkata, ini bukanlah keputusan yang bisa dibuat dalam waktu singkat. Kedua sekte pasti sudah mendiskusikannya secara detail. Liu Yi juga setuju. Dia menganggup dan berkata, sepertinya ini bagus untuk persatuan es dan api. Lagi pula, dengan sekte sebagai sekutunya, masalah mereka akan lebih sedikit saat memasuki delapan benua kuno. Namun, kita tidak bisa bertindak gegabuh. Kita harus memikirkannya dengan matang. Sekalipun sekte gunung api dan sekte seribu bayangan memiliki reputasi yang baik, kita harus mencari tahu apakah mereka memiliki konspirasi yang lebih dalam atau tidak. Kami tidak ingin mengundang serigala masuk ke dalam rumah. Luan menganggup, menatap Liu Yi dan memaksakan senyum. Saudari Yi, aku khawatir aku harus menyerahkan masalah ini kepadamu. Apakah akan bernegosiasi dengan kedua sekte atau tidak, itu semua terserah kamu. Pendapatmu adalah pendapatku. Aku tahu. Liu Yi cemberut, mengangkat bahu dan berkata, siapa yang menyuruhku menjualnya padamu. Serahkan masalah ini padaku. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil keuntungan dari ini. Dengan Liu Yi yang menangani masalah ini, Luan tentu saja sangat lega. Tapi yang lebih diapedulikan adalah perintah yang buru-buru diberitahukan oleh klan Hachiko kepada kepala sekte besar setengah bulan yang lalu. Perintah ini merupakan ancaman nyata bagi Ice Fire Alliance. Yang Meiren secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Luan. Ia berkata, masih ada tiga setengah bulan hingga tahun depan. Setidaknya selama ini, kita akan aman. Dan dengan formasi Yue Rong sebagai pertahanan, kecuali para pemimpin dari 31 sekte datang sendiri, persatuan APS akan sangat aman. Kakak yang benar, Liu Yi juga menganggup dan berkata, meskipun perintah ini memungkinkan 31 sekte melakukan apapun yang mereka inginkan, tapi jangan lupa bahwa kamu tetaplah kekasih Fuyu. Hanya karena klan Hachiko tidak peduli, bukan berarti Fuyu tidak peduli. Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi meski tahun depan, Anda masih sangat aman. Ekspresi Luan menjadi berat. Liu Yi benar. Dia memang aman, tapi orang-orang di keluarganya tidak. Belum lagi Ice Fire Union. Saya akan berkultivasi secepat mungkin. Luan mengerutkan kening dan memandang ketiga gadis itu. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai puncak tingkat 7 dalam satu bulan dan menjadi guru surgawi tingkat 8 sesegera mungkin. Ketiga gadis itu menganggup. Mereka semua percaya bahwa Luan akan mencapai puncak tingkat 7 tahun ini, namun akan sangat sulit baginya untuk menjadi guru surgawi tingkat 8. Langkah ini pasti akan lebih sulit dibandingkan langkah lainnya. Begitu dia menjadi guru surgawi tingkat 8, dia akan benar-benar masuk dalam jajaran ahli di seluruh 8 benua kuno. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Luan kembali ke Pulau Abadi untuk berkonsentrasi pada budidaya. Demi memberinya lingkungan kultivasi yang tenang, bahkan wanita di keluarganya pun jarang mengganggunya. Mereka juga tidak akan membiarkan Luan membantu persatuan APS. Sedangkan untuk persatuan hidup dan mati, posisi Luan sepenuhnya diambil alih oleh Yao. Perlombaan di persatuan hidup dan mati tidak mengelut tentang ketidakhadiran Luan. Mereka bahkan menghargainya. Mereka tidak memiliki etika yang rumit seperti manusia. Melihat Luan berkultivasi begitu keras membuat mereka merasa lebih nyaman. Namun, sesuatu terjadi saat Luan berkonsentrasi pada budidaya. Menjelang tahun depan, menurut informasi Liu Yi, hubungan antara sekte-sekte besar menjadi semakin tegang dan hati-hati. Dulu ada gesekan, tapi sekarang hampir tidak ada gesekan. Namun, hal itu tidak terlihat damai. Ini lebih seperti ketenangan sebelum badai. Setelah hening beberapa saat, badai nyata datang. Karena itu, tiga sekte lagi datang ke Ice Fire Union selama bulan ini. Liu Yi juga bertemu langsung dengan orang-orang ini. Tanpa ragu, ketiga sekte ini datang ke Ice Fire Union untuk membentuk aliansi. Mereka memiliki ide yang sama dengan sekte Gunung Api dan sekte Seribu Bayangan. Mereka semua menginginkan roda takdir terhebat dalam garis keturunan Luan. Namun, Liu Yi tidak memberikan jawaban yang jelas kepada satupun dari mereka. Dia tidak setuju atau menolak. Dia menunda masalah ini dengan alasan Luan berkultivasi secara tertutup. Liu Yi bahkan tidak pergi ke sekte Gunung Api dan sekte Seribu Bayangan. Menurutnya, ini bukan saat yang tepat untuk membentuk aliansi dengan sekte. Semakin lama dia memikirkannya, semakin banyak bahaya tersembunyi yang muncul di benaknya. Di dalam keluarga, Yao dan si cantik yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Lima wanita lainnya melakukan pekerjaan mereka sendiri di Ice Fire Union, membantu Ice Fire Union berkembang dengan sepenuh hati. Tidak ada seorang pun di keluarga yang menganggur. Tidak terkecuali Luan. Dari tahap tengah level 7 hingga tahap akhir level 7, Luan berkultivasi selama hampir 7 bulan. Luan tidak ingin berkultivasi terlalu lama kali ini. Tahun depan, dunia akan berada dalam kekacauan. Dia tidak ingin menjadi satu-satunya yang tidak bisa membantu ketika seluruh keluarga dan Ice Fire Union sedang bertempur. Luan duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Dia tidak bergerak selama lebih dari 10 hari. Es dalam, api suci surga ke-9, ki ilahi, dan kekuatan kematian. Empat jenis kekuatan yang sangat berbeda melonjak di pembuluh darahnya. Perlu dicatat bahwa terobosan roda takdir tunggal lebih sulit daripada terobosan kekuatan asal ilahi biasa. Namun, Luan memiliki empat jenis kekuatan yang berbeda di tubuhnya. Sebuah terobosan membutuhkan terobosan dari setiap jenis kekuatan. Tak satupun dari mereka mungkin hilang. Ketidakseimbangan kekuatan apapun dalam tubuh dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun Luan cemas, dia tidak bisa membuat kesalahan apapun. Keempat jenis kekuatan terus beredar, tetapi Luan mengendalikannya dengan sempurna di dalam tubuhnya. Mereka tidak bocor sama sekali. Padang rumput di sekitarnya masih penuh vitalitas. Hutan masih subur. Ini adalah sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Secara umum, budidaya master tingkat tujuh secara tertutup harus dilakukan di tempat khusus. Mereka harus mengurung diri di ruang atau formasi khusus. Jika tidak, kebocoran energi yang beredar akan menimbulkan bencana besar bagi gunung dan sungai. Seseorang seperti Luan, yang berkultifasi langsung di padang rumput, sangatlah berbeda. Seiring berjalannya waktu, kekuatan di tubuh Luan menjadi semakin kuat. Mendapatkan kekuatan kematian memungkinkan dia mendapatkan lebih banyak wawasan. Ia pun semakin percaya diri dengan terobosan kali ini. Begitu saja, satu bulan sepuluh hari kemudian. Luan, yang sedang duduk di padang rumput dengan menyilangkan kaki, menutup matanya. Empat jenis kekuatan di tubuhnya saling terkait dan beredar dengan cepat di dalam tubuhnya. Kecepatan sirkulasi dan gaya yang ditimbulkan oleh empat jenis gaya tersebut memberikan tekanan yang sangat besar pada tubuh Luan. Faktanya, seluruh tubuh Luan sangat kesakitan. Namun, Luan tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya masih rileks sepenuhnya, memungkinkan empat jenis kekuatan bersirkulasi dengan bebas. Empat jenis kekuatan di tubuh Luan beredar semakin cepat. Mereka terperangkap erat di dalam tubuhnya dan tidak bisa keluar. Itu seperti air mendidih, menyebabkan pembuluh darah Luan terus membesar. Apa yang harus dilakukan Luan adalah menekan kekuatan ini sampai terjadi perubahan kualitatif di tubuhnya. Gemuruh. Luan sepertinya bisa mendengar suara kekuatan yang melonjak di pembuluh darahnya. Peredaran seperti ini sudah berlangsung selama empat hari empat malam. Ia pun merasa kecepatannya telah mencapai batasnya. Akhirnya. Bang. Tiba-tiba, semburan energi meledak dari tubuh Luan. Itu berubah menjadi hembusan angin yang menyapu seluruh hutan dalam sekejap. Angin menderu-deru di hutan. Dalam sekejap, dedaunan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke tanah, berputar-putar di langit di atas seluruh pulau abadi. Namun, angin datang dan pergi dengan cepat. Hanya dalam waktu 20 nafas, semua angin berhenti. Hanya langit penuh dedaunan hijau yang tersisa berguguran sedikit demi sedikit. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Di tengah hujan dedaunan hijau, Luan perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Puncak level 7. Dia hanya selangkah lagi dari level 8. 1746. Setelah benar-benar menerobos, Luan berdiri dari rerumputan. Yao dan Beauty yang juga berkultivasi di pulau abadi. Kedua wanita itu secara alami merasakan hembusan angin tadi dan sudah menunggu di kejauhan. Melihat Luan berdiri, kedua wanita itu segera terbang ke sisi Luan dan mendarat dengan lembut. Bagaimana itu? Suara Yao lembut dan matanya dipenuhi harapan. Saya berhasil menerobos. Luan tersenyum, suaranya agak lelah saat dia berkata, Puncak tingkat 7. Selanjutnya, saya akan bekerja keras menuju Guru Surgawi tingkat 8. Langkah dari puncak tingkat 7 ke tingkat 8 Guru Surgawi pada dasarnya adalah pemahaman tentang dunia nyata. Bahkan Luan tidak 100% yakin bisa menerobos, apalagi menerobos secepatnya. Hari ini hari apa? Luan bertanya. Dia sudah terlalu lama mengasingkan diri dan tidak tahu tanggal pastinya. Tanggal 1 November. Si cantik yang berkata, tinggal 2 bulan lagi. Luan mengerutkan kening. Hitung-hitung, dia telah mengasingkan diri selama lebih dari sebulan, lebih lama dari yang dia perkirakan. Dua bulan untuk menjadi Guru Surgawi tingkat 8, Luan tidak berani menyombongkan diri. Bagaimana kabarmu? Luan bertanya. Apakah semuanya baik-baik saja? Semua orang di keluarga baik-baik saja. Si cantik yang berkata, tetapi persatuan APS kedatangan banyak tamu akhir-akhir ini. Tamu. Luan terkejut dan bertanya, Siapa? Orang-orang dari sekte. Si cantik yang berkata, juga, Su Wei datang menemuimu beberapa hari yang lalu. Ketika kamu tidak ada, Liu Yi menyuruhnya pergi. Tapi dia berkata bahwa dia akan datang menemuimu dalam beberapa hari. Aku khawatir itu akan terjadi. Akan terjadi dalam satu atau dua hari. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu mengapa Su Wei mencarinya. Mungkinkah dia masih belum menyerah karena Putri Yan Yi? Saya akan pergi ke Serikat Pekerja untuk melihatnya. Luan berkata kepada kedua istrinya, Bagaimana dengan kalian berdua? Yao dan si cantik yang saling berpandangan. Yao berkata dengan lembut, Kami akan terus berkultivasi. Kami tidak akan mengikutimu. Luan terkejut. Dia mengira kedua istrinya pasti akan mengikutinya, tetapi karena mereka akan berkultivasi, Luan tidak akan memaksa mereka. Dia menganggup dan berkata, Saya akan kembali secepat mungkin. Dengan itu, Luan membuka portal teleportasi dan meninggalkan Pulau Abadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pulau api es di empat laut selatan. Susunan teleportasi menyala, dan Luan keluar dari sana. Penduduk Pulau Icevire secara alami mengenal Luan. Namun, Master Aliansi ini sangat sulit dipahami. Mereka hanya melihatnya sebulan sekali, jadi mereka sangat terkejut melihatnya. Bawahannya menyapa Luan satu demi satu, dan Luan membalas salam mereka dengan senyuman. Dia langsung pergi ke kantor Liu Yi dan menemukan bahwa Liu Yi sedang berbicara dengan seseorang di aula samping. Pintu aula samping terbuka lebar, dan tidak kurang dari delapan orang duduk di seberangnya. Di pihak Liu Yi, hanya ada Kong Yan dan dirinya sendiri. Namun, ada beberapa guru surgawi tingkat delapan di halaman yang terus-menerus memperhatikan situasi di dalam ruangan. Ketika guru surgawi tingkat delapan ini melihat Luan tiba, mereka berdiri dan memberi hormat. Luan tidak mengenal satupun dari delapan orang di aula samping. Salah satunya mengenakan topi berkerudung dan berpenampilan seperti perempuan. Luan langsung menuju ke luar aula samping, yang segera menarik perhatian orang-orang di aula. Ketika Liu Yi melihat Luan, matanya tiba-tiba berbinar, dan cahaya yang begitu indah mengejutkan para tamu. Luan, Liu Yi berdiri, dan tanpa mempedulikan para tamu, dia segera berjalan ke depan Luan, yang baru saja memasuki aula, dan berkata dengan gembira, sudah berakhir. N, Luan tersenyum dan berkata, untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Liu Yi bahkan lebih bahagia saat mendengar ini. Melihat suaminya menjadi semakin kuat, tentu saja dia senang. Namun, masih ada tamu di aula. Luan memandang kedelapan tamu di aula. Kedelapan tamu itu semuanya berdiri. Mungkin beberapa dari mereka tidak mengenal Luan, tetapi Liu Yi secara pribadi menyebut dua kata, Luan. Terlebih lagi, dari sikap Liu Yi, ini pasti orang yang mereka cari. Luan membawa Liu Yi kembali, kembali ke tempat duduknya, dan memandang kedelapan orang di depannya dan berkata, Saya Luan, dan Anda adalah kami dari Sekte Suancong. Tetua terkemuka dari pihak lain mengatupkan tangannya dan berkata, Saya adalah Tetua Zhong Wei Ping dari Sekte Suancong. Salam Ketua Aliansi Lu. Sekte Suancong. Jika Luan tidak salah ingat, ini adalah salah satu dari lima belas sekte dan enam belas klan. Karena pihak lain bersedia mengunjunginya, itu berarti mereka tidak mempunyai niat buruk. Luan mengatupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Jadi itu adalah Tetua Zhong dari Sekte Suancong. Maaf atas ketidak sopanannya. Semuanya, silakan duduk. Melihat Luan membalas salamnya, orang-orang dari Sekte Suancong merasa puas. Mereka duduk dengan sopan bersama Luan. Setelah Zhong Wei Ping duduk, dia melanjutkan, Saya mewakili Sekte Suancong untuk mengunjungi Anda setengah bulan yang lalu, tetapi saya tidak menemui Ketua Aliansi Lu. Tadi, kupikir aku tidak akan bisa menemui Ketua Aliansi Lu. Aku tidak menyangka akan seberuntung itu bertemu denganmu. Luan tersenyum dan berkata, Saya telah berkultifasi dalam pengasingan baru-baru ini. Saya tidak keluar. Selain itu, saya tidak berpartisipasi dalam urusan persatuan APS. Kepala Aliansi Liu bertanggung jawab atas segalanya. Yang saya sebut Ketua Aliansi hanyalah hiasan. Ketika Liu Yi mendengar Luan meninggikan posisinya di depan orang lain, dia merasa senang dan bangga. Kalau begitu, menurutku Ketua Aliansi Lu tidak mengetahui kunjungan kita terakhir kali. Zhong Wei Ping berkata dengan serius, Sekte Suancong mengirim saya ke sini hanya untuk satu tujuan. Mereka berharap kita dapat membentuk Aliansi dengan persatuan APS. Mulai besok, kita akan menciptakan dunia baru di delapan benua kuno. Bekerja sama, Luan bingung. Dia berbalik untuk melihat Liu Yi. Ketika Liu Yi melihat ini, dia berkata, Beberapa tamu datang setengah bulan yang lalu dan ingin membentuk Aliansi dengan kami. Mereka setuju untuk membantu kami memasuki delapan benua kuno dan menawarkan kami kondisi yang baik. Kemudian, Liu Yi mengirimkan kesadaran jiwanya kepada Luan. Namun, Sekte Suancong ini tidak memiliki reputasi yang baik. Banyak anggota persatuan APS kita yang memiliki dendam darah terhadap mereka. Jika kita membentuk Aliansi dengan Sekte Suancong secara gegabuh, hal itu akan menyebabkan kekacauan internal di dalam APS. Persatuan masyarakat tidak akan bersatu dan persatuan akan terpecah. Terakhir kali, saya menolaknya. Saya tidak menyangka mereka akan datang lagi hari ini. Sepertinya mereka tidak mau menyerah. Mata Luan terfokus. Dia tidak tahu banyak tentang 31 Sekte. Namun, jika Liu Yi yang memberitahunya, dia akan mempercayainya tanpa syarat apapun. Saat ini, Ice Fire Union terus berkembang. Bahkan Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan, yang memiliki reputasi baik, belum membentuk Aliansi. Tentu saja, mereka tidak akan terburu-buru membentuk Aliansi dengan Sekte Suancong, yang tidak memiliki reputasi baik. Namun, Luan tidak ingin mempunyai musuh sekarang. Dia berbicara dengan Zhong Wei Ping dengan sopan. Saya akan mengingat niat baik Sekte Suancong. Saya akan mempertimbangkan kerjasama ini dengan serius. Namun, ini bukan masalah sepele. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Apalagi kompetensi saya masih rendah. Saya belum berpikir untuk memasuki delapan benua kuno tahun depan. Itu akan mungkin terjadi setelah saya menjadi guru surga level delapan. Mendengar jawaban Luan, Zhong Wei Ping mengerutkan alisnya. Meski sudah banyak bicara, bisa disimpulkan dengan satu kata, menolak. Zhong Wei Ping mengerutkan alisnya. Master Sekte sangat mementingkan aliansi dengan Ice Fire Union. Namun, itu lebih seperti aliansi dengan Luan daripada aliansi dengan Ice Fire Union. Master Sekte ingin mereka berhasil, apapun yang terjadi. Karena alasan ini, dia telah memberi Si Yan banyak kekuatan. Namun, masalah ini juga memberinya banyak tekanan. Jadi, Si Yan harus membuat terobosan kali ini. Sekalipun mereka tidak dapat membentuk aliansi, setidaknya mereka dapat membuat beberapa kemajuan. Meskipun Hegemon Lu tidak ingin memasuki delapan benua kuno sekarang, dia pada akhirnya akan kembali ke benua itu. Kata Zhong Wei Ping, itu tidak akan mempengaruhi kerjasama kita. Bahkan jika Hegemon Lu tidak melakukan apapun sekarang, kita masih bisa bekerjasama. Saat Anda ingin memasuki delapan benua kuno, Sekte Suancong kami dapat memberikan wilayah yang sangat luas kepada persatuan APS. Menang bukankah itu menyelamatkanmu dari banyak masalah? Luan bingung. Dia tidak menyangka Zhong Wei Ping akan menawarkan kondisi seperti itu. Melihat Luan dalam keadaan linglung, Zhong Wei Ping berpikir kata-katanya berguna. Dia buru-buru melanjutkan, kita tidak hanya bisa memberi wilayah pada persatuan APS, tapi kita juga bisa memberi mereka material sebelum mereka memasuki benua itu. Tidak peduli apakah itu harta surga dan bumi, pelet, senjata, atau teknik surga, Sekte Suancong kami memiliki koleksi yang kaya. Selama Hegemon Lu bersedia bekerjasama dengan kita, kita bisa berbagi segalanya dengan sekutu kita. Luan bahkan lebih bingung. Dia tidak menyangka Sekte Suancong akan menawarkan kondisi sebaik itu. Pelet, senjata, dan teknik surga adalah hal-hal yang perlu dikumpulkan dalam waktu lama. Jika mereka bersedia memberikan hal-hal ini kepada Ice Fire Union, itu pasti akan menjadi peningkatan kualitatif. Namun, wajah Liu Yi masih tenang. Rupanya, dia tidak tergerak. Luan mengerti maksud Liu Yi. Dia sendiri tidak akan tergerak oleh hal-hal ini, jadi dia menolak dengan sopan. Saya akan mengingat kemurahan hati Sekte Suancong. Namun, saya perlu membicarakan hal ini dengan yang lain. Saya tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Wajah Zhong Wei Ping menjadi gelap. Dia bahkan mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka Luan tidak akan tergerak bahkan setelah dia banyak bicara. Hal-hal yang dapat diberikan oleh Sekte Suancong pada satu waktu pasti lebih dari seluruh koleksi persatuan APS. Material dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Dan salah satu dari dua hal yang paling dipedulikan pria adalah kekuasaan. Jika aspek ini tidak dapat menggerakkan aspek lainnya, Zhong Wei Ping masih memiliki metode lain. Zhong Wei Ping menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Matanya serius saat dia berkata pada Luan, Selama Hegemon lu bersedia bekerja sama dengan Sekte Suancong kami, dia milikmu. Saat dia berbicara, Zhong Wei Ping mengangkat tangannya. Dengan suara, Hua, dia melepas kerudung orang di sampingnya. Kerudung hitam terangkat, memperlihatkan wajah di balik topi kerudung. Ini adalah wanita yang sangat cantik dari ras lain. Melihat wanita cantik ini, Liu Yi tercengang. Wanita ini sangat cantik. Di mata Liu Yi, setiap wanita di keluarga adalah kecantikan yang langka, dan wanita di depannya ini pasti salah satu dari mereka. Kulitnya sehalus es, wajahnya halus, dan fitur wajahnya kecil dan indah. Namun yang lebih memesona adalah sepasang matanya. Alasan mengapa Liu Yi linglung adalah karena sepasang matanya. Matanya berwarna merah muda terang. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Liu Yi telah melihat banyak mata biru dan hijau, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat mata merah muda terang. Dia tidak pernah mengira mata merah jambu terang bisa begitu indah. Luan juga tercengang saat melihat wanita ini, tapi hanya itu. Tidak ada rasa ingin tahu atau keinginan di matanya. Namun, mata Luan sedikit serius. Keseriusan ini terpancar dari ekspresi dan tatapan mata wanita ini. Tidak ada cahaya di mata merah jambu terang, dan wajah cantiknya sangat acuh tak acuh. Seolah-olah dia telah kehilangan semua harapan, dan tidak ada cahaya dalam dirinya. Wanita ini jelas-jelas dipaksa untuk digunakan sebagai barang dagangan dengan imbalan aliansi. Luan benar. Memang benar demikian. Zhong Wei Ping mengerutkan kening saat melihat betapa tenangnya wanita itu. Dia berteriak dengan suara rendah, Kenapa kamu tidak menyapa? Tubuh halus wanita itu bergetar. Dia berdiri dan membungkuk pada Luan seperti binatang jinak. Dia berkata, Namaku Seng, R. Salam kepada ketua aliansi Lu dan ketua aliansi Liu. Seng, R. Liu Yi melihat keindahan ini dan merasa kasihan padanya. Dia sebenarnya berinisiatif bertanya, Dia tidak punya nama keluarga. Tidak. Zhong Wei Ping sangat senang saat melihat Liu Yi akhirnya berbicara. Dia tahu bahwa akan ada kemajuan dalam hal ini. Dia segera berkata, Dia adalah seorang yatim piatu sejak dia masih muda. Sekte Suancong kami membesarkannya. Seng, R. Adalah satu-satunya kata yang kami tahu ketika kami menemukannya. Itu sebabnya kami memanggilnya seperti itu. Saat dia berbicara, Zhong Wei Ping menjadi semakin bersemangat. Dia berkata, Dia berusia 19 tahun-tahun ini. Dia lahir di tahun yang sama dengan ketua aliansi Lu. Sekte Suancong kami telah membesarkannya dengan sepenuh hati. Dia sekarang adalah guru surgawi level 6 dan masih lajang. Dia masih perawan murni. Selama ketua aliansi Lu bersedia membentuk aliansi dengan sekte Suancong kami, kami bersedia memberikannya kepada ketua aliansi Lu. Jika saatnya tiba, dia bisa menggunakan nama belakang ketua aliansi Lu. Ekspresi Luan tenang, tapi rasa dingin yang menusuk tulang tersembunyi di matanya yang dalam. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah menindas dan mempermalukan perempuan, termasuk memperlakukan perempuan seperti komoditas. Jika orang-orang ini tidak mendapat dukungan dari sekte Suancong, dia akan memerintahkan orang-orang dari persatuan APS untuk membantu wanita ini keluar dari kesengsaraannya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, orang-orang ini berasal dari sekte Suancong. Luan tidak bisa bergerak, jika tidak, itu sama saja dengan menarik sekte Suancong ke sisi berlawanan dari persatuan S dan APS. Dan begitu masalah ini tersebar, kemungkinan besar sekte lain akan menganggap Liga APS tidak bermoral. Mereka mungkin akan bersatu untuk menghadapi Ice Fire League, yang secara langsung akan mengancam keselamatan Ice Fire League dan anggota keluarganya. Luan tidak bisa melakukan itu. Namun, pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba menoleh untuk melihat Luan. Aku menginginkannya, suara Liu Yi langsung muncul di benak Luan. Luan terkejut. Melihat wajah cantik Liu Yi, dia juga menggunakan Divine Sense-nya untuk bertanya, apa yang harus kita lakukan? Liu Yi tidak bisa memikirkan solusinya. Jika mereka benar-benar menyetujui aliansi dan mempertahankan wanita itu, hal itu akan menyebabkan perpecahan internal di persatuan S dan APS. Jika mereka berpura-pura setuju dan kemudian menarik kembali kata-kata mereka, sekte lain akan berpikir bahwa persatuan S dan APS tidak menepati kata-kata mereka dan tidak berani bersekutu dengan mereka. Apapun pilihan yang dia ambil, persatuan S dan APS akan sangat terpengaruh. Memang tidak sepadan. Namun, Luan dapat melihat bahwa Liu Yi sangat ingin wanita ini tetap tinggal. Mungkin ini terkait dengan pengalaman Liu Yi. Liu Yi juga diadopsi oleh Starvirate Red Union dan dimanipulasi seperti boneka. Melihat mata Liu Yi yang meronta, mata Luan sedikit menyipit. Dia menoleh ke Zhong Wei Ping dan berkata, saya memang tertarik pada wanita ini. Bagaimana kalau Penatua Zhong menjualnya kepada saya? Adapun aliansinya, saya akan mempertimbangkannya. Bagaimana? Menjual. Zhong Wei Ping terkejut. Lalu dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Union Master Lu, dengan kecantikan sener dan sepasang mata istimewanya, pria mana di dunia ini yang tidak akan tergoda. Meskipun aliansi Master Lu memiliki kecantikan seperti aliansi Master Liu di sisinya, kecantikan aliansi Master Liu juga langka di dunia. Meskipun aliansi Master Lu memilikinya, semua pria di dunia mendambakannya. Sejujurnya, jika kita tidak memiliki ketulusan untuk bersekutu dengan persatuan es dan api, Seng, R akan menjadi wanita tuan muda tahun depan. Setelah mendengar kata-kata Zhong Wei Ping, Luan memandang Seng R dan melihat rasa sakit yang tak ada habisnya di mata merah mudanya. Luan kemudian memandang Liu Yi dan menemukan bahwa emosi Liu Yi juga sedang bergejolak. Dalam hatinya, posisi Liu Yi tidak tergantikan. Jika Liu Yi ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Elder Zong, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat diperdagangkan. Anda dan saya sama-sama mengetahui hal ini. Luan berkata kepada Zhong Wei Ping dengan lemah, Bagaimana kalau aku mengajakmu melihat koleksi persatuan es dan api dulu dan melihat apakah ada yang kamu minati? Jika kamu tertarik, kamu mungkin bersedia berdagang. Senyum Zhong Wei Ping semakin lebar. Dia tidak berpikir persatuan es dan api memiliki sesuatu yang bisa menggerakkannya. Bagaimanapun, persatuan es dan api jauh lebih lemah daripada sekte tersebut. Namun, karena pihak lain bersedia berbicara dengannya, dia senang berkomunikasi. Dengan cara ini, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan misinya. Silakan, Luan berdiri dan mengangkat tangannya, berkata dengan sopan. Zhong Wei Ping dan delapan lainnya juga berdiri. Liu Yi, yang berada di samping Luan, melakukan hal yang sama. Sejujurnya, Liu Yi tidak tahu mengapa Luan ingin membawa orang-orang ini menemui persatuan es dan api karena hasilnya sudah jelas. Itu sama sekali tidak berguna. Namun, Liu Yi tidak akan menentang keinginan Luan. Namun, saat dia hendak mengikuti Luan keluar, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia menatap Luan dengan keterkejutan yang tak terlihat di matanya. Kemudian, dia segera berhenti dan berkata kepada Luan, Union Master, masih banyak hal yang harus aku setujui. Kalian pergi dulu. Aku akan menunggu di sini sampai kalian kembali. Luan terkejut. Dia menganggup dan berkata, Oke. Zhong Wei Ping tentu saja tidak peduli apakah Liu Yi mengikutinya atau tidak. Sebenarnya dia tidak ingin wanita ini mengikutinya. Wanita ini pasti akan terus membuat Luan menolak membentuk aliansi. Jika wanita ini pergi, Luan bisa dibujuk untuk membentuk aliansi. Luan, Zhong Wei Ping, dan delapan lainnya berjalan keluar dari aula samping. Ketika guru surgawi tingkat delapan di luar melihat Union Master dan orang-orang ini muncul, mereka segera mengikuti. Bagaimanapun, kekuatan Luan sangat rendah. Mereka harus memastikan keselamatan Luan. Luan tidak menolak orang-orang ini dan membawa Zhong Wei Ping ke gudang di Pulau Ice Fire. Padahal, barang-barang yang bisa ditempatkan di gudang itu tidak terlalu penting. Hal-hal yang benar-benar perlu disimpan ditempatkan di dalam ring dan disembunyikan dalam susunan spasial yang unik. Luan sudah memiliki kekuatan untuk menciptakan ruang kecil, yang cukup untuk menampung beberapa harta karun. Sekalipun koleksi di gudang ini diperlihatkan kepada dunia luar, mereka tidak akan membeberkan rahasia apapun. Itu semua adalah hal-hal yang tidak penting. Zhong Wei Ping tidak tertarik mendengarkan penjelasan Luan. Dia hanya berharap untuk membentuk aliansi dengan Luan dan memimpin pembicaraan tentang manfaat membentuk aliansi. Meski gudangnya sangat besar, mereka menyelesaikan turnya dalam waktu kurang dari 15 menit. Selama proses ini, Luan bersikap ambigu dalam membentuk aliansi. Dia hanya mengatakan akan mempertimbangkannya. Hal ini membuat Zhong Wei Ping sangat cemas. Dia bahkan terus mendorong Seng R ke sisi Luan, mengisyaratkan bahwa Seng R harus mengambil inisiatif. Luan melihat semua ini, tapi dia menjaga jarak dan tidak berinteraksi dengan Seng R. Ini semua koleksi yang ada di pulau ini. Aku akan mengantarmu ke pulau es. Masih ada beberapa harta karun di sana. Mungkin kamu tertarik, kata Luan. Karena Luan tidak setuju, Zhong Wei Ping tidak bisa kembali begitu saja. Dia menganggup dan setuju untuk pergi. Dia juga membutuhkan waktu untuk berbicara lebih banyak. Segera, Luan dan orang-orang dari Sekte Suancong tiba di pintu keluar barisan pulau api es. Mereka terbang menuju pulau es. Pulau es tidak jauh dari pulau es api. Jaraknya hanya 100 mil. Mereka bahkan tidak perlu membuka susunan teleportasi. Mereka bisa terbang ke sana dengan sangat cepat. Aliansi Master Lu, Anda harus benar-benar mempertimbangkan untuk membentuk aliansi. Selama penerbangan, Zhong Wei Ping masih tidak menyerah dan berkata, membentuk aliansi hanya akan menguntungkan persatuan api es. Jika aliansi Master Lu memiliki ide atau ketentuan, kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Luan tersenyum dan berkata, saya akan mengingat ketulusan Penatua Zhong. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan berdiskusi dengan yang lain dan memberikan jawaban kepada Sekte Suancong sesegera mungkin. Mendengar bahwa Luan masih belum langsung setuju, Zhong Wei Ping merasa cemas. Hal seperti ini menjadi semakin sulit. Dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat Zhong Wei Ping membuka mulutnya, ledakan besar tiba-tiba muncul. Ledakan, ledakan. Ledakan dahsyat muncul di tengah pulau api es dan pulau es. Itu langsung membuat 16 orang terbang. 1748. Gemuruh. Air laut yang tak terbatas menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Luan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia tersapu. Dampak yang mengerikan bahkan menyebabkan Luan memuntahkan setegup darah. Jika bukan karena reaksi cepat dari guru surgawi tingkat 8 di sampingnya, Luan akan menderita luka dalam yang parah. Ledakan mengerikan itu membuat 16 orang tersebar. Tidak semua pihak Zhong Wei Ping adalah penatua. Ada juga beberapa guru surgawi tingkat 7, dan Seng Er bahkan adalah guru surgawi tingkat 6. Namun, Seng Er berada tepat di samping Zhong Wei Ping. Zhong Wei Ping mengenakan baju besi kelas 8, yang langsung menyelimuti mereka berdua, sepenuhnya melindungi Seng Er. Gemuruh. Dampak mengerikan menghantam armor kelas 8. Meskipun armor kelas 8 memblokir serangan pertama, itu masih hancur dalam sekejap. Mengumpulkan, Zhong Wei Ping buru-buru berteriak, lalu melihat ke bawah ke laut yang telah hancur berantakan. Di kawah besar di laut, seekor harimau coklat berdiri di tengah kawah, memandang ke 16 orang di langit dengan sepasang mata yang tajam, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Mengaum. Raungan harimau di laut dalam menyebabkan laut yang hendak naik kembali meledak lagi, dan ombak yang mengerikan melonjak lagi. Lindungi pemimpinnya, orang-orang dari Ice Fire Alliance buru-buru berteriak. Kekuatan harimau ini jelas merupakan binatang mistik tingkat 8, dan ia berada di puncak binatang mistik tingkat 8. Kita harus tahu bahwa kesenjangan antara Master Surgawi level 8 sangat besar, dan kekuatan binatang mistik ini berada di atas semua Master Surgawi level 8 yang ada. Bunuh itu. Wajah Zhong Wei Ping tampak garang saat dia berteriak, bunuh bersama-sama. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, termasuk Luan, 4 dari 16 orang yang bukan Guru Surgawi tingkat 8 dikumpulkan bersama. Di bawah perlindungan 2 Master Surgawi level 8 dari aliansi APS, 10 Master Surgawi level 8 lainnya semuanya menyerang harimau di laut. Gemuruh. Dalam sekejap, 10 teknik surgawi yang menakutkan langsung menuju ke arah harimau di kedalaman laut. Melihat hal tersebut, harimau tersebut langsung melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Jarak kedua sisinya sekitar 2000 kaki, dan harimau ini punya cukup waktu untuk melarikan diri dari semua teknik surgawi. Bang! Kecepatan harimau ini sangat cepat, sangat cepat bahkan Zhong Wei Ping tidak dapat melihatnya dengan jelas. Harimau ini sama sekali tidak terbang di langit, melainkan berlari di langit. Kempat cakarnya terbang di udara seolah-olah sedang berlari di tanah datar, jauh melebihi kecepatan terbangnya. Harimau ganas itu benar-benar marah setelah menghindari 10 serangan seni surga. Saat ini, ia sudah berada di langit. Tiba-tiba, panjang tubuhnya bertambah dari 10 kaki menjadi beberapa ratus kaki. Di saat yang sama, aura mendominasi menyebar. Ini, Zhong Wei Ping menatap kosong ke arah harimau yang tiba-tiba bertambah besar di kejauhan. Matanya melebar dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia berteriak tak percaya, Ini, ini suku harimau langit. Mendengar dua kata, harimau surgawi, semua guru surgawi tingkat 8 yang hadir gemetar saat mereka melihat harimau besar di kejauhan dengan ngeri. Mereka semua tahu bahwa suku harimau surgawi adalah salah satu suku teratas di antara binatang mistik. Di alam yang sama, suku harimau surgawi bisa mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada binatang mistik. Meski mereka punya keunggulan dalam jumlah, namun tingkatan harimau ganas sudah lebih tinggi dari mereka, belum lagi ia berasal dari suku harimau surgawi. Yang lebih buruk lagi adalah suku harimau surgawi terkenal sebagai binatang buas. Begitu mereka marah, mereka akan menjadi sangat kejam dan tidak akan pernah mundur. Bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, mereka tidak akan membiarkan musuh mereka pergi. Suku yang tidak peduli dengan kehidupannya sendiri adalah yang paling menakutkan. Apalagi saat suku harimau langit berniat membunuh manusia seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Dalam sekejap, semua guru surgawi tingkat 8 yang ingin bertarung dengan nyawa mereka benar-benar berkecil hati. Berlari. Kedua belah pihak memiliki guru surgawi non-level 8. Kecepatan mereka sudah lebih lambat dibandingkan suku harimau langit, jadi semakin mustahil bagi mereka untuk berlari lebih cepat dari suku harimau langit. Zhong Wei Ping langsung ingin mundur. Dibandingkan membentuk aliansi, dia tidak ingin kehilangan nyawanya. Empat guru surgawi non-level 8 yang dilindungi adalah yang paling dekat dengan harimau surgawi. Melihat ini, dua tetua Ice Fire League dengan cepat mengawal mereka berempat untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, lima master surgawi tingkat 8 Liga APS lainnya semuanya bergegas menuju harimau surgawi. Mereka harus mengulur cukup waktu. Suara mendesing. Dalam sekejap, lima seni surga menyala kembali. Harimau surgawi itu kecil dan mudah untuk dihindari, tetapi karena ukurannya yang besar, tidak akan mudah untuk menghindari lima seni surga. Dalam sekejap, lima seni surga dengan atribut berbeda terbentuk di langit. Setiap seni surga mencapai jarak yang menakutkan sejauh 2000 kaki, menutupi seluruh area luas di depan mereka. Melihat lima manusia melepaskan seni surga mereka, harimau surgawi menarik nafas dalam-dalam. Ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Di saat yang sama, suara menakutkan muncul di langit. Bas! Itu adalah teknik auman harimau dari suku harimau surgawi. Wajah Zhong Wei Ping langsung pucat. Dia berteriak, lari. Setelah mengatakan itu, Zhong Wei Ping memimpin untuk melarikan diri. Para tetua Black Lofti sekte lainnya juga melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak peduli dengan tujuh master surgawi tingkat delapan Liga APS dan empat orang yang dilindungi. Mengaum! Gemuruh! Dalam sekejap, gelombang suara yang mengerikan meledak. Atribut angin dan energi luar angkasa digabungkan dengan sempurna. Dalam sekejap, cahaya putih yang menakutkan muncul di antara langit dan bumi. Di sekeliling cahaya putih terdapat cahaya hitam yang menyebabkan ruang hancur. Hitam dan putih terjalin dan bergegas menuju lima seni surga di depan. Gemuruh! Ledakan dahsyat itu menghasilkan aura destruktif. Cahaya dan suara yang merusak membuat langit dan bumi tampak diam, seolah-olah semuanya melambat. Setelah ledakan keras itu, dua tetua Liga APS yang bukan master surgawi tingkat delapan segera melepaskan seni surga pertahanan mereka, menyelimuti semua orang di dalamnya untuk melindungi mereka. Gemuruh! Dampak mengerikan itu langsung membuat penghalang pertahanan terbang. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Ledakan itu juga membuat lima tetua Black Lofty Sek terbang. Mereka terbang jauh sebelum berhenti. Mereka dianggap berada pada jarak yang aman. Di kejauhan, penghalang pertahanan setinggi 10 ribu kaki melindungi kesebelasnya. Saat dampak ledakan terkuat menghilang, sosok besar yang tingginya hampir 10 ribu kaki muncul di atas penghalang. Mengaum! Harimau surgawi meraum dengan marah. Ia mengangkat cakarnya dan menghantam penghalang dengan sekuat tenaga. Gemuruh! Pertahanan yang sudah compang kemping langsung meledak. Di tengah kehancuran, sebelas orang tersebut terpencar. Pada saat ini, Luan dan Seng R sedang bersama, dan hanya ada satu guru surgawi tingkat delapan di samping mereka. Harimau surgawi langsung menuju ke tempat mereka bertiga berada. Tiba-tiba ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan mereka bertiga. Guru surgawi tingkat delapan yang paling dekat dengan Luan tidak berani menggunakan seni langitnya. Kalau tidak, hantaman mendadak seperti itu akan langsung mengubah Luan menjadi daging cincang. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Luan sekarang adalah dengan mendorongnya menjauh. Yang lebih tua melakukannya, dia menggunakan kekuatan paling stabil untuk melindungi Luan dan mendorongnya menjauh. Bahkan jika Luan terluka akibat benturan tersebut, itu tidak akan berakibat fatal. Namun, guru surgawi tingkat delapan menggunakan seluruh energinya untuk melakukannya. Akibatnya, dia dan Seng R benar-benar terkena mulut harimau surgawi yang berdarah. Mereka sama sekali tidak berdaya. Gemuruh. Mulut berdarah itu tertutup. Penatua Liga Api Es dan Seng R ditelan ke dalam mulut harimau surgawi dan menghilang dari dunia. Luan, yang berada di tengah-tengah penghalang pertahanan, menatap pemandangan ini. Tetua yang melindunginya tidak lain adalah Ling Chong, yang merupakan bagian dari kelompok yang pergi ke sekte Kota Ungu hari itu. Gemuruh. Saat Tianhu hendak menyerang Luan lagi, aura selusin guru surgawi tingkat delapan tiba-tiba muncul dari timur dan barat. Pertempuran di sini tidak jauh dari Pulau Es Api dan Pulau Es. Master surgawi tingkat delapan di kedua pulau merasakan pertempuran tersebut dan segera datang untuk mendukung. Harimau surgawi di langit dapat dengan jelas merasakan aura semua guru surgawi tingkat delapan. Itu memang bukan tandingan banyak manusia. Setelah berpikir cepat, ia mengecilkan tubuhnya, berbalik, dan bergegas ke laut dalam, menghilang dari tempatnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, sepuluh sosok itu semuanya tiba di langit dan dengan cepat tiba di depan Luan. Luan telah dipukul tiga kali. Meskipun dia terlindungi, dia masih terluka parah. Dia perlu istirahat setidaknya beberapa hari sebelum bisa pulih sepenuhnya. Master surgawi tingkat delapan masih baik-baik saja. Meskipun dampaknya menyebabkan mereka mengalami beberapa luka, namun dampaknya tidak serius. Namun, nasib para tetua yang tertelan sudah jelas. Mereka pasti akan mati. Enam tetua aliansi APS yang berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya sangat muram. Mereka menoleh untuk melihat lima tetua dari Sekte Suancong. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah, mengapa kamu baru saja melarikan diri? Kami mempertaruhkan hidup kami untuk melindungi rakyat Anda. Beraninya kamu melarikan diri dan melihat kami dipukuli. Jika kamu tidak melarikan diri, apakah sesepu kita akan mati? Kemarahan dalam suaranya tidak dapat disangkal. Jika bukan karena mereka berasal dari Sekte Suancong dan Luan tidak hadir, mereka akan menyerang mereka secara langsung. Guru surgawi tingkat delapan yang bergegas gemetar dan memandang orang-orang dari Sekte Suancong dengan wajah muram. Wajah Zhong Wei Ping jelek. Melihat wajah marah dari Ice Fire Alliance, dia siap menyerang kapan saja. Meskipun Sekte Suancong tidak takut dengan aliansi APS, mereka kalah jumlah. Jika mereka benar-benar menyerang, mereka harus menanggung akibatnya. Pemimpin aliansi Lu, Zhong Wei Ping memandang Luan di antara kerumunan dan tersenyum canggung. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Saya akui kami salah. Mohon maafkan kami. Juga, salah satu dari kami tertelan. Itu karena kamu tidak melindunginya dengan baik. Kamu yang memintanya. Penatua lainnya berteriak dengan marah. Orang-orangku tewas dalam pertempuran. Bagaimana kamu akan memberikan kompensasi kepada kami? Ini, Zhong Wei Ping tersenyum pahit dan berkata, Aku akan menyiapkan hadiah yang murah hati untukmu di masa depan. Tidak dibutuhkan. Luan memandang Zhong Wei Ping dengan dingin dan berkata, Orang-orangku mati karena kamu. Kamu juga salah satu pembunuhnya. Aku bisa melepaskanmu hari ini. Tapi jika kamu berani masuk ke wilayah Ice Fire Alliance lagi, apapun niatmu, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Wajah Zhong Wei Ping menjadi pucat. Jika ini benar-benar terjadi, maka mustahil bagi mereka untuk membentuk aliansi. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan situasi, Tetua di samping Luan berteriak, Mengapa kamu tidak keluar dari sini? Kamu mau mati? Keluar. Wajah Zhong Wei Ping menjadi jelek setelah dimarahi. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa karena dia salah. Dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya dan pergi bersama semua orang. Dia pikir dia bisa mencapai kesepakatan hari ini. Tapi dia tidak menyangka kalau dia malah akan kehilangan Sengger. Sungguh kerugian ganda. 1749 Pulau APS Luan kembali ke markas di bawah pengawalan anggota ICV Reunion. Meskipun kekuatan Luan lebih rendah dari mereka, Mereka semua mengagumi Luan dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan hanya karena latar belakang Luan, Tetapi juga karena kekuatan kultifasi dan keterampilan alkimia Luan. Ketika Liu Yi melihat Luan terluka parah dan auranya sangat lemah, Dia buru-buru meminta guru penyembuhan surgawi tingkat 8 untuk merawatnya. Namun, Luan menolaknya. Liu Yi juga seorang guru penyembuhan surgawi, Tapi dia bukanlah guru penyembuhan surgawi tingkat 8. Selain itu, Xiaorou juga hadir. Keduanya lebih dari cukup untuk mengobatinya. Setelah semua orang pergi, Luan menarik nafas dalam-dalam. Setelah dirawat oleh Liu Yi, Dia memandang Xiaorou dan berkata, Bahwa dia kembali. Xiaorou menganggup dan membuka teleportasi Dharma Array untuk pergi. Setelah beberapa saat, Array teleportasi Dharma menyala lagi dan empat sosok keluar. Rajaki telah tiba. Rajaki dan Xiaorou kembali bersama Seng, Er dan Ling Chong. Namun, Ling Chong sudah pingsan. Luan terkejut dan segera berdiri. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Rajaki dengan santai menemukan kursi dan duduk. Dia hanya tidak sadarkan diri. Setelah mendengar ini, Luan menghela nafas lega dan meminta Xiaorou mengirim Ling Chong keluar untuk berobat. Jadi, Hanya Luan, Liu Yi, Rajaki, Dan Seng Er yang tersisa di ruangan itu. Itu benar. Apa yang baru saja terjadi adalah jebakan. Sebuah jebakan dibuat untuk menangkap orang. Sebelum Luan pergi bersama Zhong Wei Ping dan yang lainnya, Dia menggunakan persepsi ilahi untuk mengirim transmisi suara ke Liu Yi Untuk meminta Xiaorou pergi ke Suku Macan Langit Dan meminta Rajaki membantu merebut orang. Rajaki setuju dan mengirim salah satu bawahannya untuk berhasil merebut orang. Melihat kamu terluka parah dan seorang tetua dimakan, Orang-orang dari Sekte Suancong tidak boleh curiga bahwa ini adalah tindakan yang diarahkan pada diri sendiri. Rajaki melanjutkan, Selain itu, Sekte ini pasti tidak akan berpikir bahwa Suku Macan Langit kita akan bekerja sama dengan manusia untuk mengadakan pertunjukan. Setelah mendengar ini, Luan sedikit mengangguk. Ini juga mengapa dia meminta bantuan Rajaki dan bukan Suku lainnya. Fakta bahwa Ras Harimau Surgawi bersedia melancarkan serangan mendadak ke wilayah manusia di laut hanya dapat dianggap sebagai kecelakaan. Terima kasih banyak, Pangeran Ki, Kata Luan dengan sangat tulus. Tidak apa, Pangeran Ki mengangkat bahu dan berkata, Aku hanya tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak wanita cantik. Kamu sebenarnya berebut wanita cantik lainnya. Titik, Luan tersenyum pahit. Saat dia hendak menjelaskan, Pangeran Ki telah mengaktifkan susunan teleportasi. Aku akan kembali, Kata Pangeran Ki. Jika ada sesuatu, Mintalah Xiaorou datang mencariku. Luan bangkit untuk mengantarnya pergi. Setelah Pangeran Ki pergi, Hanya mereka bertiga yang tersisa di ruangan itu. Luan, Liu Yi, Dan Seng R. Seng, R memandang pria dan wanita di depannya. Meskipun dia tenang, Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa mereka baru saja mengadakan pertunjukan untuk merebutnya. Tidak mungkin bagi Sekte Suancong untuk menyelamatkannya, Yang berarti dia sekarang sepenuhnya menjadi wanitanya. Sebenarnya, Baginya, Tidak peduli siapa majikannya. Dengan ekspresi tenang, Dia membungkuk dan berlutut di tanah. Bang! Sebuah kekuatan tak kasat mata menekan lutut Seng R, Mencegahnya melakukan hal tersebut. Seng R terkejut. Dia menatap Luan dan menundukkan kepalanya. Menguasai. Aku bukan tuanmu. Luan memandang Seng R. Dia tahu bahwa akan membutuhkan waktu lama baginya Untuk kembali ke kehidupan normalnya sedikit demi sedikit, Dan akan membutuhkan waktu lebih lama lagi Untuk menyembuhkan jantungnya. Aku tidak merebutmu untuk menjadi tuanmu, Dan aku tidak punya niat apapun terhadapmu. Seng R terkejut. Dia menatap Luan lagi, Sedikit keraguan terlihat di matanya yang indah Dan berwarna merah muda cerah. Luan benar-benar tidak tertarik pada wanita ini. Yang dia ingin lakukan hanyalah menyelamatkannya. Adapun apa yang terjadi setelah itu, Dia tidak mau berpartisipasi. Dia menoleh ke Liu Yi dan berkata, Aku serahkan dia padamu. Liu Yi mengangguk, Wajah cantiknya penuh rasa menyalahkan diri sendiri. Aku minta maaf karena membiarkanmu terluka. Kapan kamu bersikap begitu sopan padaku? Luan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dia melihat ke arah Seng R. Setelah berpikir sejenak, Dia mengingatkan Liu Yi. Namun, jangan biarkan dia terlalu dekat dengan keluarga. Liu Yi terkejut. Kemudian, dia mengerti bahwa Luan khawatir wanita di keluarganya akan salah paham. Bagaimanapun, Seng R terlalu cantik. Dia tidak akan kalah dengan wanita di keluarganya. Kemunculan kecantikan seperti itu secara tiba-tiba sedikit banyak akan membuat keluarga khawatir. Tentu saja, Luan paling memedulikan Fuyu. Dia tidak ingin Fuyu salah paham. Setelah bertukar kata lagi dengan Liu Yi, Luan kembali ke Pulau Abadi untuk memulihkan diri. Terlebih lagi, dengan pengobatan Yao, dia akan pulih lebih cepat. Hanya Liu Yi dan Seng R yang tersisa di ruangan itu. Seng R memandang Liu Yi. Dia jarang menghadapi tuan perempuan, jadi dia agak bingung. Namamu Seng R, kan? Liu Yi tersenyum dan berkata dengan lembut, Nama keluarga saya Liu, dan nama saya Liu Yi. Jika Anda tidak keberatan, nama keluarga Anda juga Liu. Bagaimana menurut Anda? Liu, Seng, R sedikit terkejut. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan mencoba berkata, Liu, Seng. Itu benar, Liu Seng. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Itu sangat bagus. Seng R tidak memiliki persyaratan apapun untuk nama belakangnya. Cepat atau lambat, dia akan mencantumkan nama belakang orang lain di depan namanya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Namun, dia menyukai dan merasa nyaman dengan nama keluarga ini. Jika dia mengambil nama belakang pihak lain, dia akan menjadi pelayan mereka. Ini adalah ide yang ditanamkan dalam dirinya sejak dia masih muda. Dia segera berkata kepada Liu Yi, Tuan. Aku bukan Tuanmu. Liu Yi memandang Seng R dan berkata dengan serius, Ingat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi Tuanmu. Kamu hanyalah dirimu sendiri, dan kamu hanya milik dirimu sendiri. Seng R tercengang. Jejak keheranan akhirnya muncul di wajah cantiknya. Mata merah mudanya menatap Liu Yi dengan bingung. Kamu berumur sembilan belas tahun-tahun ini. Kamu bisa memanggilku kakak. Liu Yi memandang Seng R dan berkata dengan rasa kasihan dan kasih sayang. Seng R jelas menjadi semakin bingung. Setelah dua tarikan napas, dia mencoba berkata, Kakak. Ketika Liu Yi mendengar ini, dia langsung tersenyum bahagia. Jangan khawatir. Kehidupanmu sebelumnya telah meninggalkanmu sepenuhnya. Sekarang, hidupmu akan dimulai dari awal. Liu Yi berkata, Saya akan mengirim Anda ke Pulau Qinglin terlebih dahulu. Ini adalah surga. Orang-orang di sana akan menjaga Anda dengan baik dan membantu Anda berintegrasi ke dalam kehidupan Anda saat ini. Setelah Anda sepenuhnya beradaptasi, Anda dapat terus tinggal di Pulau Qinglin jika Anda mau. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin pergi. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Yi, jejak cahaya akhirnya muncul di mata merah muda Seng R. Dia berkata, Saya akan mendengarkan kakak. Liu Yi tersenyum dan meminta seseorang untuk mengirim Seng R ke Pulau Qinglin. Baru setelah itu, dia merasa nyaman dan kembali ke kantornya dan duduk. Faktanya, dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat Seng R, dia merasa seperti mereka adalah teman lama pada pandangan pertama. Dia sangat menyukainya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mengganggu Luan untuk masalah apapun atau memohon apapun pada Luan. Sepasang mata merah muda terangnya indah dan aneh, memberinya perasaan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Apakah mata merah muda terang itu lahir dari mutasi, atau apakah dia memiliki garis keturunan atau rahasia khusus? Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak memikirkan hal semacam ini. Dia bisa melihat bahwa Seng R tidak tahu sama sekali. Tujuannya bukan untuk memanfaatkan Seng R. Selama Seng R bisa pulih dan menjadi orang normal, itu sudah cukup. Memikirkan Luan, hati Liu Yi menghangat. Cinta yang mendalam seakan mengalir ke dalam darahnya. Dia bisa merasakan bahwa Luan sangat peduli padanya. Dia peduli dengan pikirannya dan apa yang diinginkannya. Dan perasaan diperhatikan ini membuat hidung Liu Yi masam dan matanya merah. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin sebenarnya dari Ice Fire Union akan menangis di kamarnya. Tapi itu adalah air mata kebahagiaan. Liu Yi menyeka air mata di wajahnya dan menunjukkan senyuman yang indah. Dia mengambil kertas di atas meja dan membacanya lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian. Di bawah perawatan Yao, tubuh Luan telah pulih sepenuhnya. Tidak ada luka tersembunyi. Budidaya Yao dan si cantik yang juga telah berakhir. Mereka pergi ke Ice Fire Union untuk membantu Liu Yi menangani beberapa urusan. Bagaimanapun, perkembangan Ice Fire Union mengharuskan semua orang untuk bekerja sama. Mereka tidak bisa membiarkan Liu Yi mengurus semuanya sendirian. Itu terlalu sulit dan melelahkan. Sejak Suang, R. mengambil alih urusan luar negeri, dia menjadi semakin terampil. Selain berkomunikasi dengan aliansi Laut Dalam, di bawah perintah Liu Yi, Suang R. juga diam-diam memasuki delapan benua kuno untuk mengambil alih beberapa urusan. Dapat dikatakan bahwa di seluruh keluarga, kecuali Luan, semua orang sibuk. Oleh karena itu, setelah lukanya sembuh, Luan pergi ke Pulau Es Api. Dia tidak tinggal di Pulau Peri untuk bercocok tanam. Lagi pula, dari puncak guru surgawi tingkat tujuh hingga tingkat delapan, itu tidak ada hubungannya dengan akumulasi kekuatan. Itu sepenuhnya tentang pemahaman dunia. Luan ingin melakukan beberapa misi. Mungkin dia bisa memahami beberapa bidang dalam pertempuran. Di Pulau Api Es, susunan teleportasi menyala. Luan muncul di markas. Dan secara kebetulan, ketika Luan baru saja muncul, dia melihat Suanger melewatinya. Kakak laki-laki, pertemuan seperti ini membuat Suanger sangat bahagia. Dia terus memanggil Luan dengan cara yang sama seperti dia memanggilnya saat pertama kali bertemu dengannya. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Saya datang untuk melihat apakah ada yang harus dilakukan, kata Luan sambil tersenyum. Suanger terkejut. Kemudian dia dengan cepat berbisik, Suwei dari Sekte Gunung Api dan Yan Hong dari Sekte Seribu Bayangan ada di sini. Saudariyi sedang berurusan dengan mereka. Kakak, apakah kamu ingin menghindari mereka? Seribu tujuh ratus lima puluh. Suwei dan Yan Hong ada di sini. Luan terkejut. Setelah dia menerobos, dia mendengar dari Yao bahwa Suwei pernah datang sekali, tetapi dia tidak menyangka mereka berdua akan berkumpul kali ini. Mungkinkah mereka berdua mencari masalah karena terakhir kali kalah darinya? Atau apakah Su Chen dan Yan Tian Xing, dua Master Sekte, memberi tahu mereka tentang kerjasama tersebut dan datang untuk mendiskusikannya? Namun, apapun yang terjadi, Luan tidak dapat menghindari masalah. Dia segera menutupi seluruh markas dengan persepsinya. Setelah menemukan lokasi pertemuannya, dia berkata kepada Suanger, silakan saja, aku akan pergi melihatnya. N. Suanger membuka susunan teleportasi dan pergi. Dia telah mengambil alih diplomasi dan sangat antusias dengan karirnya. Luan langsung pergi ke istana dan segera berdiri di depan pintu. Saat ini, tidak hanya Liu Yi yang ada di ruangan itu, tetapi Yao dan si cantik yang juga ada di sana. Ketiga wanita itu segera bangun saat melihat Luan muncul. Luan memasuki ruangan dan memberi isyarat agar ketiga wanita itu duduk. Dia kemudian berbalik untuk melihat Su Wei dan Yan Hong, yang duduk di seberangnya. Su Wei dan Yan Hong jelas tidak menyangka Luan akan datang tiba-tiba, jadi mereka segera bangkit dan melihat ke arah Luan. Luan juga melihat keduanya dan berinisiatif untuk berbicara. Bolehkah aku tahu kenapa kalian berdua ada di sini? Su Wei dan Yan Hong saling berpandangan. Orang yang ingin mereka temui ada tepat di depan mereka, jadi mereka berdua agak lambat. Yan Hong menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Luan dan berkata, kami berdua datang ke sini untuk meminta maaf atas tantangan gegabuh di konvensi terakhir kali. Itu benar. Su Wei juga menganggup dan berkata, hari itu, saya mengundang saudara Lu ke kebaktian karena saya egois. Mohon maafkan saya. Mendengar kata-kata keduanya, Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka mereka akan meminta maaf padanya begitu mereka datang. Namun, dia bukanlah orang yang pelit dan berkata, saya sudah lupa tentang apa yang terjadi sebelumnya. Kalian berdua terlalu khawatir. Su Wei dan Yan Hong merasa lega saat melihat sikap Luan. Su Wei melanjutkan, saudara Lu benar-benar orang yang berpikiran luas. Sejujurnya, kami datang ke sini karena perintah ayah saya untuk membahas aliansi. Cukup benar. Luan tidak terkejut dengan tujuan mereka, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya adalah pemimpin persatuan APS, saya sebenarnya tidak bertanggung jawab atas urusan persatuan APS. Semuanya dikelola oleh pemimpin Liu. Pendapat ketua aliansi Liu adalah pendapat saya. Saya hanya akan fokus pada kultifasi saya dan tidak akan berpartisipasi dalam urusan lain. Mendengar ini, ekspresi Su Wei dan Yan Hong berubah menjadi canggung. Mereka menoleh untuk melihat Liu Yi dan berkata dengan getir, ketua aliansi Liu. Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata langsung, dalam jangka pendek, kami tidak akan membentuk aliansi dengan sekte manapun. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan sedikit terkejut. Tapi seperti yang dia katakan, dia tidak akan pernah meragukan atau menyangkal keputusan Liu Yi. Itu juga niatku, Luan memandang Su Wei dan Yan Hong dan berkata, terima kasih banyak kepada sekte gunung api dan sekte seribu bayangan atas dukunganmu. Mendengar perkataan Luan, Su Wei dan Yan Hong sedikit tidak berdaya dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak dapat melanjutkan pembicaraan, keduanya harus bangkit dan pergi. Namun sebelum pergi, Su Wei berkata kepada Luan, saya tidak akan menyerah pada Putri Yan Yi, tetapi saya tidak akan mengganggu persatuan api es di masa depan. Saya akan menggunakan ketulusan saya untuk memindahkannya. Jika Putri Yan Yi dalam masalah, kuharap saudara Lu dapat memberitahuku tepat waktu. Saya pasti akan datang membantu. Mendengar ini, Luan menganggup dan berkata, oke, selamat tinggal. Su Wei dan Yan Hong mengucapkan selamat tinggal dan segera meninggalkan Pulau Ice Fire. Setelah keduanya pergi, hanya Luan dan ketiga gadis yang tersisa di ruangan itu. Luan menutup pintu, lalu memandang Liu Yi dengan ragu dan bertanya, apakah kita benar-benar tidak bekerja sama dengan sekte manapun dalam jangka pendek. Itu benar. Mereka berempat duduk dan mulai membicarakan tentang persatuan es dan api. Liu Yi berkata kepada Luan dengan serius, ini juga merupakan keputusan yang saya buat setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Tidak peduli sekte mana yang kita sekutu, kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Mengapa? Luan bertanya dengan ragu. Karena semua sekte takut padamu. Liu Yi berkata dengan serius, tidak peduli apakah itu sekte vulkanik, sekte bayangan yang tak terhitung banyaknya, atau sekte suancong, alasan mengapa mereka ingin membentuk aliansi dengan Ice Fire Union tidak lain adalah garis keturunan dan roda nasib Anda. Setelah klan Hachiko Pensiun, Anda adalah satu-satunya yang tersisa di dunia dengan roda takdir tertinggi. Dengan kata lain, selama Anda bisa tumbuh dewasa, seluruh dunia akan menjadi milik Anda. Pada saat itu, mereka yang mengikutimu akan makmur dan mereka yang menentangmu akan mati. Mereka yang mengikutimu akan mendapat bagian dunia. Mereka yang tidak mengikutimu harus menyerah jika tidak ingin mati. Titik petik 2, Liu Yi berkata, daripada menyerah dan berakhir dalam situasi yang buruk, lebih baik membentuk aliansi denganmu lebih awal. Mungkin mereka akan mendapatkan status yang tinggi. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir untuk menaklukkan dunia karena ada gunung besar seperti klan bagu di depannya. Dia hanya memikirkan janji 10 tahun. Jika dia bahkan tidak bisa menepati janji 10 tahunnya, bagaimana dia bisa menaklukkan dunia? Jadi, Luan bertanya dengan bingung, apa hubungannya ini dengan pembentukan aliansi? Tentu saja, Liu Yi memandang Luan dan tatapannya menjadi serius saat dia berkata, lebih jelasnya, keberadaanmu pasti akan mempengaruhi situasi seluruh dunia. Jika itu masalahnya, apa yang akan dilakukan orang jika mereka tidak mau tunduk pada orang lain? Ketiga orang di ruangan itu gemetar dan wajah mereka menjadi sangat serius. Luan juga sama. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bunuh aku. Itu benar. Liu Yi berkata, mengapa tidak membunuh orang yang kemungkinan besar akan menaklukkan dunia di depan Anda terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah? Ini belum tahun depan dan tanggal perjanjian klan Hachiko, jadi kamu masih aman. Atau mungkin Anda adalah kekasih Fuyu dan Sekte takut akan hal ini, sehingga mereka tidak berani menyakiti Anda. Atau mungkin mereka semua mengira Anda tidak bisa memenuhi janji 10 tahun, sehingga mereka tidak menganggap Anda serius. Itu sebabnya mereka belum melakukan apapun. Tapi, begitu kamu membentuk aliansi dengan sebuah Sekte, itu akan berbeda. Liu Yi melanjutkan, kamu sekarang berusia 19 tahun dan memiliki kekuatan puncak tingkat ke-7. Dengan kecepatan ini, bukan tidak mungkin bagimu untuk menerobos menjadi guru surgawi tingkat 9 dalam 7 tahun tersisa. Setelah Anda membentuk aliansi dengan Sekte manapun, dengan kekuatan Anda, Anda dapat sepenuhnya mengubah perang kacau antar Sekte dan bahkan membunuh Sekte manapun. Misalnya, jika kita membentuk aliansi dengan Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan, maka Sekte yang memiliki dendam dengan kedua Sekte ini akan sangat panik. Kemungkinan besar mereka akan membunuhmu terlebih dahulu dari 10 Sekte tersebut. Janji tahun untuk mencegah Sekte mereka dihancurkan. Rasa syukur dan benci antar Sekte sangatlah rumit. Jika Anda membentuk aliansi dengan Sekte manapun, itu akan menimbulkan kecurigaan banyak Sekte lain, dan mereka akan membunuh Anda secara diam-diam. Luan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Liu Yi benar. Membentuk aliansi dengan suatu Sekte berarti memilih salah satu pihak, yang akan menimbulkan perlawanan dari Sekte lain. Dia juga akan berada dalam bahaya. 31 Sekte selalu hidup di bawah kendali klan Hachiko. Saat ini, mereka memiliki kesempatan yang diberikan Tuhan untuk pensiunnya klan Hachiko. Siapa yang tidak ingin menjadi klan berikutnya yang menguasai dunia? Liu Yi berkata dengan serius, mereka pasti tidak akan tunduk pada siapapun. Jadi, kita tidak bisa menyerang mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan bertanya dengan suara rendah. Jika kita mengirim pasukan kita ke delapan benua kuno dan merekrut prajurit, bukankah mereka akan curiga? Tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, selama kita tidak membentuk aliansi dengan Sekte manapun dan menunjukkan kepada mereka bahwa Persatuan APS terus berkembang hanya untuk janji 10 tahun dan untuk melawan klan Hachiko, mereka menang. Jangan serang kami, tidak peduli seberapa kuatnya Persatuan APS. Lagi pula, di mata Sekte lain, Persatuan APS akan hancur setelah Janji 10 tahunnya habis. Kita tidak bisa menang. Apalagi dengan keberadaan Fuyu, mereka tidak akan berani menyerangmu. Persatuan APS akan relatif aman. Dipahami. Luan menarik nafas dalam-dalam, menganggup dan berkata, di masa depan, jika orang dari Sekte lain datang kepadaku, aku akan menolak mereka. Liu Yi menganggup. Luan selalu mendukung pekerjaannya, yang membuatnya merasa tenang. Oh benar, saya di sini untuk melihat apakah ada misi yang bisa saya lakukan. Luan ingat tujuannya. Union pasti punya banyak misi. Saya tidak ingin keluar untuk pelatihan. Saya ingin mencari misi yang sulit untuk dilakukan. Misi. Ketiga wanita di ruangan itu bingung. Si cantik yang berkata, markas besar baru saja mengirim misi ke Pulau Es dan Pulau Api. Ada ruang komando di kedua pulau itu. Luan bingung. Dia berdiri dan berkata, kalau begitu, silakan saja. Saya akan pergi ke Pulau Es untuk memeriksanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.